Mata Li Yun Xiao berbinar dan dia mengucapkan kata demi kata Jika kita benar-benar dapat menemukannya, tidak perlu mengumpulkannya Naga iblis itu terdiam, memikirkan dengan hati-hati kata-kata Li Yun Xiao Li Yun Xiao menutup pintu lagi agar tidak mengganggu Luo Yun Sang, dan berjalan keluar Karena deretan bangunan ini berada di atas pembuluh darah naga Maka pasti ada tempat yang dibuka di bawah tanah dan bisa langsung masuk ke pembuluh darah naga Hanya dengan cara inilah energi Zheng Yang dapat terus digunakan Sehingga para ahli seni ini dapat menyempurnakannya dengan hasil dua kali lipat dan setengah usaha Koma, Zhou Xiang, yang sedang menyampaikan berita di selatan kota Sangat tertekan saat ini, seluruh tubuhnya diikat dengan tali emas berkilau Dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun Saya pikir itu hanya hal yang sangat mudah Tapi sekarang saya mengerti mengapa saya ditunjuk untuk menyampaikannya Tapi dia masih tidak mengerti mengapa ekspresi pihak lain berubah Begitu dia menyebutkan kata Tuan Rain dan dia segera menjatuhkannya Terlebih lagi, selama bertahun-tahun di Ruki Mercenary Group Dia belum pernah mendengar seseorang bernama Mer Rain di Skeleton Mercenary Group Mau tak mau dia merasa curiga di dalam hatinya Dan dia mengutuk Departemen Intelijen di resimen Tuan Yu jelas merupakan orang yang sangat penting Jika tidak, dia tidak akan menikmati perlakuan seperti itu Hei, aku sedang membicarakan Wu Lei Setidaknya kita semua mengenal satu sama lain Meskipun kita tidak memiliki persahabatan Kita tidak pernah bermusuhan satu sama lain Aku disini hanya untuk menyampaikan sesuatu untuk Kapten kita Kamu tidak perlu memperlakukanku seperti ini Zhou Xiang berteriak tidak puas Wu Lei adalah ahli Kaisar Beladiri Bintang Sembilan di Korps Tengkorak Dia menangkap Zhou Xiang hanya dengan satu gerakan Dia melirik Zhou Xiang dengan acu-ta'acu dan berkata Apakah aku melepaskanmu atau tidak Aku harus bertanya kepada atasan untuk instruksi Dia melihat pesan di tangannya Plakat batu giok dan darah di pembulu itu berkata Saya juga akan menyerahkan dua hal ini Anda bisa menunggu disini untuk nasib Anda Dia meminta anak buahnya untuk mengawasi Zhou Xiang Dan menuju markas besar kelompok tentara bayaran Tengkorak Tanpa menoleh ke belakang Zhou Xiang mulai berteriak-teriak nakal Yang segera menimbulkan ketidakpuasan penjaga sekelompok orang berkumpul Dan memukulinya dengan kejam Dan kemudian dia menjadi tenang Markas besar skeleton mercenari grup berada di ruang rahasia Wu Lei melaporkan situasinya dan menyerahkan dua hal sekaligus Di atas singgah sana Seorang pria kekar duduk di sana Seluruh tubuhnya diselimuti warna hitam Dan penampilannya tidak terlihat sama sekali Berdiri di samping laki-laki itu adalah laki-laki berjubah hitam Yang juga misterius dan tidak normal Aura di tubuhnya sangat aneh Sepertinya tidak ada fluktuasi energi Sama seperti orang biasa Tapi yang membuat Wu Lei sangat gugup adalah Pria berjubah hitam tanpa fluktuasi energi Tuan Yu Eksistensi paling misterius di skeleton mercenari grup Tampaknya bahkan lebih menakutkan daripada pemimpin Shen Feng Tuan Yu membuka tangannya Dan token giok serta bejana kristal perlahan terbang Dan jatuh ke telapak tangannya Dengan lembut membuka token giok Kesadaran spiritual yang lemah segera keluar dan ditangkap olehnya Uh, dia meremasnya kuat-kuat dengan kelima jarinya Dan tablet pesan giok segera berubah menjadi bubuk dan menghilang Hati Wu Lei bergetar Dia seperti merasakan luapan amarah Dan entah kenapa ada rasa takut di hatinya Jelas dia tidak bisa merasakan vitalitas atau tekanan bela diri apapun Tapi itu membuatnya merasa ketakutan Pria kekar di atas tahta itu berkata Tuan Yu Ada apa? Pria berjubah hitam mengangkat bejana kristal dan melihatnya sebentar Lalu berkata dengan suara serak sekarang kita dalam masalah Gu Yue Seng memang telah jatuh ke tangan kelompok tentara bayaran pemula Shen Feng berkata itu hanya Gu Yue Seng Tidak masalah meskipun dia mati Tuan, mengapa Anda harus marah? Tuan Yu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata awalnya bukan apa-apa Jika dia mati, tidak akan ada masalah Paling-paling, dia akan kehilangan mata ketiga kuno Masalahnya adalah dia masih hidup Saya membawanya ke sini Apakah kamu kenal tuannya? Siapa itu? Shen Feng mengerutkan kening dan berkata Tuan, bukankah dia adalah tuanmu? Tuan Yu menatap barang pecah belah itu dan meraihnya dengan kuat Itu meledak dengan suara ledakan Dan setetes darah di dalamnya tersangkut di tangannya Dia mengangkat kepalanya, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya Lalu dia mengjilat bibir bawahnya dan berkata Tuan-nya adalah orang merepotkan yang tidak ingin aku macam-macam Gila Jie, pernahkah kamu mendengar tentang dia? Apa? Apakah itu orang mesum itu? Bukankah dia sudah mati? Suara Shen Feng dipenuhi dengan keterkejutan Dan dia bertanya dengan nada mencelah Karena kamu adalah murid orang itu Mengapa kamu membawaku ke sini? Jika sesuatu terjadi sekarang Bagaimana jika orang cabul itu datang ke rumahmu? Wu Lei berdiri di bawah dan mengerutkan kening Dia belum pernah mendengar tentang orang gila ini Dan dia tidak tahu siapa orang itu Bahkan Kapten dan Tuan Yu pun takut akan hal itu Tuan Yu tertawa aneh beberapa kali dan berkata Saya tertarik dengan mata ketiga kunonya dan ingin memperhatikannya Tetesan darah tadi memang merupakan sari darah di mata ketiga kuno Dan rasanya enak Jie Jie, mendengus Shen Feng mendengus keras dan berkata tidak puas Mata ketiga Taiko adalah harta yang berharga Jika kamu merebutnya Akankah orang gila Jie melepaskanmu? Meskipun aku tahu kamu tidak takut padanya Kamu tidak ingin mendapat masalah besar mengejarnya setiap hari Di belakangmu Tuan Yu tersenyum dan berkata Shen Feng, kamu salah Gu Yue Seng itu hanyalah subjek ujian yang sesat Apakah menurutmu dia akan memberikan harta sebesar itu kepada murid sembarangan? Saya tahu temperamen orang itu dengan sangat baik Taiko Tianmuklan itu adalah suku yang hidup berkelompok Dia pasti telah menemukan makam kuno mata ketiga dan memperoleh sejumlah mata ketiga sebelum dia bersedia mengambil satu dan menaruhnya pada muridnya untuk diuji Dia tidak akan pernah memberikannya untuk subjek ujian Kamu tidak bisa akur denganku Shen Feng berkata kalau begitu, apa maksudmu ketika kamu mengatakan masalah akan datang? Wajah Tuan Yu langsung berubah dingin, terlihat sangat ganas di malam yang gelap Dan berkata dengan keras orang yang mengirim pesan sudah mengetahui identitas Gu Yue Seng Dan mengatakan bahwa jika dia tidak bekerja sama dengan mereka, dia akan menyerahkan Gu Yue Seng ke lautan para dewa Jika ini masalahnya, maka Crazy J pasti akan menjadi gila dan melawan kita sekuat tenaga Kemarahan Shen Feng melonjak dan dia berkata dengan suara yang dalam bekerja sama dengan mereka Apa yang akan mereka lakukan? Tuan Yu juga memasang ekspresi aneh di wajahnya dan berkata pesan tersebut mengatakan bahwa mereka harus melakukan sesuatu di barat kota Mari kita jujur, dan tidak menimbulkan masalah pada mereka Wu Lei terkejut dan buru-buru berkata berita datang dari barat kota belum lama ini Mengatakan bahwa grup tentara bayaran pemula telah menunjuk kapten baru dari tim ke-8 Dia masih sangat muda dan memiliki kekuatan misterius Zhao Zhao dari tim grup tentara bayaran hujan lebat baru saja ditunjuk Yu menangkapnya dan mengatakan bahwa akan ada pertemuan para pahlawan dalam tiga hari Mungkinkah ada hubungannya dengan masalah ini? Tuan Yu mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri kapten yang baru diangkat Kekuatannya misterius dan tidak dapat diprediksi mungkinkah ini orang yang menangkap Gu Yue Seng Shen Feng berkata tiga hari kemudian Segera pergi dan tanyakan tentang identitas dan informasi orang ini Jangan lepaskan petunjuk apapun Selain itu, karena mereka sudah mengenal Tuan Yu, Zhou Siang akan melepaskannya Ya, Wu Lei menjawab dengan tergesa-gesa, membungkuk dan mundur Tuan Yu, apa yang akan mereka lakukan? Sejak hilangnya Tuan Muda Haulian, kelompok tentara bayaran pemula selalu bersikap sangat rendah hati Tidak hanya di barat kota, tetapi juga di utara kota, mereka telah kehilangan banyak wilayah dan bisnis, dan mereka belum kembali Mengapa kamu tiba-tiba menjadi begitu terkenal sekarang? Mungkinkah? Shen Feng terkejut, dan memikirkan sebuah pemikiran buruk, dan berkata dengan ngeri Mungkinkah Kaisar Muda Haulian menerobos ke Kaisar Wu dan kembali Tuan Yu berkata jangan panik Dengan situasi kita saat ini, tidak perlu takut bahkan jika Kaisar Muda Haulian benar-benar menerobos ke Kaisar Wu Terlebih lagi, kemungkinan situasi ini sangat kecil, dan itu yang diutus tidak mendapat kabar apapun Anda apakah menurut Anda konsepsi artistik Jiutian begitu mudah dipatahkan? Saya kira kapten barulah yang ingin melakukan sesuatu untuk menstabilkan posisinya Shen Feng akhirnya tenang dan berkata, saya harap begitu Tuan, kapan barang Anda akan siap? Tuan Yu bersenandung saya awalnya berpikir bahwa menangkap Haulian kali ini adalah hal yang sangat mudah Tetapi sekarang tampaknya tidak mungkin Saya berencana untuk pergi ke dataran iblis secara langsung untuk mencari tapir pemecah jiwa Tapir pemecah jiwa, Shen Feng berkata dengan kaget itu adalah monster-monster yang dekat dengan alam Kaisar Bela Diri Sembilan Surga Tuan Yu mendengus dingin jadi bagaimana dengan alam Kaisar Bela Diri Sembilan Surga Apakah Anda lupa identitas saya? Shen Feng menghela nafas lega, dengan ekspresi gembira di wajahnya Dia berdiri dari singgah sana dengan tubuh kekarnya, dan perlahan membungkuk kepada Tuan Yu Dia berkata dengan penuh semangat Terima kasih banyak, Tuan Saya menang jangan lupakan kebaikan yang luar biasa ini Tuan Yu melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata Tidak perlu berterima kasih padaku, aku hanya berteman dengan ayahmu Aku harus membantumu, dan selain itu, ini demi diriku sendiri Setelah dia selesai berbicara, hatinya tiba-tiba bergerak, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, dan dia melihat ke arah barat kota Sepertinya semua bangunan tidak dapat menghalangi matanya, dan dia dapat melihat menembus lapisan ruang Ini energi positif yang kuat, cahaya itu Wajah Tuan Yu hampir berubah, memperlihatkan ekspresi keterkejutan yang luar biasa, dan dia berteriak tak terkendali kelainan tubuh dewa Kelainan tubuh dewa dengan tubuh sembilan matahari Shen Feng juga terkejut dan berkata dengan kaget tubuh ilahi sembilan yang Tuan, apakah Anda tidak salah melihatnya? Tubuh Tuan Yu yang mengenakan jubah hitam juga bergetar hebat Sepertinya dia tidak bisa menenangkan suasana hatinya Dia mengertakan gigi dan berkata kamu tidak mungkin salah Saat itu, kami menghabisi tiga raja dari klan kami dan menjebak klan kami di kaki Gunung Uxia Orang yang tidak dapat kembali selama hampir seribu tahun tidak lain adalah penguasa istana generasi ke-19 dari istana Shen Xiao, Gu Qingqing, yang memiliki tubuh asli Jiu Yang Ini sistem telah dijelaskan secara rincin di klan kami Cahaya hitam melintas di wajahnya, dan kemarahan yang kuat muncul dari matanya Dan dia berkata dengan suara serius saya tidak menyangka bahwa setelah seribu tahun, tubuh dewa semacam ini akan dilahirkan kembali Benarkah bahwa klan kita tidak bisa bangkit lagi? Wajah Shen Feng tidak terlihat bagus, dan dia berkata dengan suara yang dalam arah auranya tepat Dimana tim kedelapan dari kelompok tentara bayaran pemula berada Mungkinkah itu kapten yang baru diangkat? Tuan Yu berkata jika itu laki-laki, tidak apa-apa, tetapi dia tidak akan bisa mempraktikan sembilan hukum sejati istana Shen Xiao Tetapi jika itu seorang wanita ada niat menghabisi yang tajam di matanya, dan dia berteriak kamu harus menghabisinya Hati Shen Feng bergetar saat dia melihat latar belakang Tuan Yu perlahan menghilang ke dalam aula Hanya suara samar yang terdengar, berkata kamu bisa menangani masalah tapir yang menghancurkan jiwa, dan serahkan tubuh ilahi Jiuyang kepadaku Kita tidak bisa main-main dengan matmanjie untuk saat ini, dan biarkan kelompok tentara bayaran pemula menjadi di sebelah barat kota Buatlah masalah Shen Feng juga tahu bahwa ini adalah masalah serius, dengan ekspresi tekad di matanya, dan kemudian menghilang ke aula Di markas besar kelompok tentara bayaran hujan lebat, beberapa orang kuat sedang mengadakan pertemuan darurat Pergerakan tiba-tiba dari kelompok tentara bayaran pemula di barat kota membuat mereka sangat gugup Seorang pria tampaknya sangat meremehkan suasana tegang ini dan berkata tidak ada berita dari dataran iblis Saya pikir kelompok tentara bayaran pemula di barat kota hanyalah tipuan untuk membuat kita tidak terorganisir Jika Kaisar Mudahau Lian benar-benar menerobos Kaisar Wu, mereka tidak perlu melakukan ini, mereka cukup datang dan menghabisinya Apa yang dikatakan Wu Wei memang benar, tapi kita harus waspada Bisakah kejadian di barat kota dianggap sebagai sinyal? Sebelumnya, tidak peduli seberapa keras kita mendorong, kelompok tentara bayaran pemula hanya pasif, defensif Dan terus-menerus mengurangi ruang lingkup kegiatannya Tapi sejak kamar dagang Hailin kembali ke kota kemarin lusa, tiba-tiba menjadi sombong, menghabisi banyak master di kelompok saya Keberadaan Yesin tidak diketahui, dan Zhao Yu adalah ditangkap Sekarang ada konferensi pahlawan, dan sepertinya akan ada Ini memberiku kepercayaan diri yang besar Seorang lelaki tua berbicara dengan suara yang dalam Ada cahaya redup di wajahnya, dan matanya sedikit keruh Dia menatap wajah semua orang dan berkata, tidak apa-apa jika itu tipuan untuk menipu musuh Tidak perlu lama untuk melihatnya Saya khawatir, mereka benar-benar telah menemukan kartu truf yang masih bisa melawan kita tanpa Tuan Muda Hao Lian Huh, jika ada hal seperti itu, dia tidak akan terlalu penakut sepanjang waktu Pria lain sepertinya tidak setuju dengan kata-kata lelaki tua itu dan berkata Kecuali Heilin membawa sesuatu kembali kali ini Tapi sejauh yang saya tahu Anda tahu, mereka beruntung bisa kembali ke Kingge Wutlen kali ini Mereka dicegat dan dibasmi oleh kerangka beberapa kali di dataran iblis Wu Wei menunjukkan ekspresi ketidakpuasan yang besar dan bersenandung Shen Feng Dan orang-orang itu telah mengirim orang untuk berteman dengan mereka beberapa kali Tetapi pada saat yang sama, kelompok tentara bayaran pemula lawan bahkan tidak menunjukkan wajah kami Setelah pemula kelompok dihancurkan, kelompok berikutnya akan giliran mereka Orang tua itu berkata jangan meremehkan Shen Feng Saya pikir tingkat bahayanya masih lebih tinggi daripada Kaisar Muda Hao Lian Selain itu, asal-usul kelompok tentara bayaran tengkorak agak misterius Setelah penyelidikan bertahun-tahun, saya masih belum bisa menemukan alasannya Menurutku rencana kita perlu sedikit diubah Dari provokasi menjadi menunggu dan melihat Wu Wei berkata dengan nada menghina Zhang Feng Kamu terlalu berhati-hati Kapten telah membawa tiga tetua ke Yao Yuan untuk melacak Kaisar Muda Hao Lian Kemungkinan dia kembali sangat kecil Apalagi dipromosikan menjadi Kaisar Beladiri Menurut pendapatku, kita harus memanfaatkan kejadian ini Untuk memusnahkan kelompok tentara bayaran pemula dalam satu gerakan dan mencaplok wilayah mereka Kemudian, ketika pemimpinnya kembali Kita dapat menyerang kelompok tentara bayaran kerangka dan menyatukan King Gei Wutlen Zhang Feng mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya Wu Wei Kamu terlalu mudah Jika sesederhana itu, King Gei Wutlen tidak akan berada dalam kekacauan selama bertahun-tahun Hati-hati dan berlayarlah di kapal sepuluh ribu tahun Dan kamu tidak boleh bertindak gegabuh Orang tua lainnya juga mengangguk dan berkata Ya, saya setuju dengan pendapat Zhang Feng Selain itu, semua orang di barat kota memiliki peraturan pada awalnya Tidak ada kekuatan yang diizinkan mengirim orang kuat di atas Marsial Lord untuk masuk Tentara bayaran pemula kelompok ini merupakan tulang punggung pasukan Menguntungkan Mendengus, Wu Wei berdiri dengan perasaan tidak puas dan berkata dengan nada cemberut Karena kalian semua memutuskan untuk menjadi pengecut Bagaimana kalian bisa begitu bodoh sekarang? Dia menepuk pantatnya, mengabaikan semua orang, dan meninggalkan tempat tersebut Orang-orang lainnya mengerutkan kening, jelas berpikir lebih dalam Kali ini, Kaisar Mudahau Lian menyerang Kaisar Wu dan menghilang secara tiba-tiba Yang membawa perubahan besar pada masa depan seluruh hutan kingge Mungkin ini saatnya untuk perubahan radikal Tapi siapa yang bisa tertawa terakhir? Tidak ada seorang pun yang memiliki keyakinan dan kepastian seperti itu Koma, Li Yun Xiao memanggil anggota tim ke-8 untuk menanyakan situasi pembuluh darah naga api Pintu masuknya segera ditemukan Ada kompartemen besar di bawah gedung bau hulu Di dalam kompartemen terdapat formasi besar Digunakan untuk mengumpulkan energi yang positif dan terus mengangkutnya ke atas Anggota tim Liu menjelaskan Kapten Hao Lian menghabiskan banyak uang Untuk menyewa master formasi untuk mengatur formasi ini Pembuluh darah naga api juga disegel di bawah bersama dengan formasi ini Jika kapten ingin turun, saya M takut akan sulit melakukannya, tiba Dia diam-diam melirik Li Yun Xiao, bergumam dalam hati Saya tidak mengerti bagaimana anak muda seperti itu bisa dipromosikan menjadi kapten Delapan kapten dari kelompok tentara bayaran pemula semuanya adalah pejuang yang kuat Ada beberapa yang berada di puncak Kaisar Beladiri Dan dapat masuk ke ranah Kaisar Beladiri kapan saja Dan semua saudara dalam kelompok tersebut yakin Pada saat ini, seorang pemuda setingkat Raja Wu tiba-tiba datang Menyebabkan banyak orang bergosip secara pribadi Terlebih lagi, dia sangat tidak senang ketika Li Yun Xiao memanggilnya Tapi Kapten Zhou Xiang mendapat perintah untuk mematuhi kapten 100% Jadi dia dengan enggan mengikutinya Li Yu melanjutkan setelah menyiapkan formasi Kapten Hao Lian turun untuk mengalaminya secara pribadi untuk menguji kekuatannya Tetapi semuanya gagal Maknanya sangat jelas, meskipun Kapten Hao Lian sulit dipatahkan Jangan berharap, lihat saja dan pergi Li Yun Xiao menutup telinga dan hanya melihatnya dengan hati-hati Itu membentang hingga radius 100 meter Dan garis-garisnya dibuat sketsa dengan cermat Dan itu sangat megah Zheng Yangqi di bawah terus-menerus disedot Dipadatkan menjadi kekuatan besar Dan dilarikan ke tanah Awalnya saya memintanya untuk mempelajari formasi Tetapi dia menolak Sekarang dia harus membayar banyak uang untuk membuat formasi pengembalian yang sederhana Benar-benar memalukan bagi saya Li kamu Li Yun Xiao melangkah ke dalam formasi Dan lampu merah tiba-tiba muncul dan melesat ke arahnya Dia bersenandung lembut Dan dengan kilatan cahaya kemasan di tangannya Dia meraih lampu merah Yang segera dimusnahkan di tangannya Dan kemudian mengambil satu langkah lagi Berdengung Tiba-tiba terdengar suara mendengung di angkasa Dan garis seluruh formasi mulai menjadi terang Dan seberkas cahaya merah melonjak Menerangi seluruh kompartemen dengan warna merah Cahaya putih tiba-tiba muncul di tubuh Li Yun Xiao Seperti mutiara malam yang melapisi seluruh tubuhnya Flux terbentuk di seluruh tubuhnya Dan membentuk penghalang putih di sekeliling tubuhnya Menghalangi lampu merah Dia meremasnya di tangannya Dan seekor kecebong emas terbang keluar Melintas di langit di atas formasi Dan jatuh ke bawah Segera setelah formasi besar bersentuhan Dengan teks kecebong emas Suara mendengung tiba-tiba berkurang Dan sebagian besar lampu merah juga menghilang Li Yun Xiao juga menahan cahaya putih di sekitarnya Dan mulai terus menggunakan teknik spiritual Untuk melarutkan kekuatan formasi Formasi Gu Yuan yang mempesona Mulai menjadi redup dan tidak menentu Di bawah terus-menerus jatuhnya Rahasia spiritual Cahaya menjadi semakin lemah Dan sepertinya padam setiap saat Li Yun membuka mulutnya lebar-lebar Dan matanya melotot Formasi Gu Yuan yang mempesona ini Tidak hanya menyerap energi yang positif Tetapi juga memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat Anggota tim ke-8 sering datang ke sini Untuk menguji budidaya mereka ketika tidak ada makanan Gunakan kekuatan formasi itu untuk menyerang diri Anda sendiri Dan lihat berapa lama formasi itu bisa bertahan Sebagai Wuzong bintang 3 Ia hanya dapat menahan lebih dari 10 napas di dalam Sekarang Li Yun Xiao tidak hanya memblokir semua serangan Tetapi juga menyelesaikannya satu per satu Melihat tren ini Sepertinya formasi tersebut akan berhenti berfungsi Kapten? Tidak! Li Yun sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin Dan buru-buru menghentikannya formasi ini adalah fondasi tim ke-8 Alasan mengapa kami berada di sebelah barat kota adalah karena formasi ini Jika rusak Itu akan mempengaruhi semua orang Pemurnian dan pelatihan ahli teknologi utama Konsekuensinya akan menjadi bencana Li Yun Xiao memandangnya dengan ringan dan berkata Aku hanya melepaskan ikatannya untuk sementara Bukan menghancurkannya Dipecahkan untuk sementara Mungkinkah dia adalah master formasi? Li Yun berpikir sendiri Wajahnya masih sangat gugup Karena takut menimbulkan bencana besar Saat teknik sihir terakhir Li Yun Xiao ditembakkan Seluruh formasi akhirnya berhenti beroperasi Li Yun Xiao berjalan mondar-mandir Mengerutkan kening terus-menerus Dan bergumam pada dirinya sendiri Sebenarnya ada lapisan di bawah yang menyegel kesadaran spiritual Ini sangat menarik Dia mengeluarkan pedang King Suo bayangan ungu Dan menggunakannya sebagai tongkat Mengetuk tanah secara terus-menerus Wah! Kamu terlalu tidak menghormatiku Naga iblis itu meraung satu demi satu Aura iblis terus memancar dari pedang Dan bayangan naga itu berkedip-kedip Menunjukkan ketidakpuasan yang ekstrim Ah! Li Yu di sampingnya berteriak ngeri Menata pedang di tangan Li Yun Xiao dengan ketakutan di matanya Senjata dan kekuatan iblis mengejutkan pikirannya Dan kekuatan yang menembus jiwanya membuatnya tidak ada darah yang tersisa Dan aku merasakan ledakan ketakutan Li Yun Xiao tersenyum dan berkata Kamu tidak ada urusan di sini Kamu bisa kembali dulu Aku mungkin tinggal sebentar Li Yu berguling dan merangkak keluar Dia tidak ingin tinggal di dalam sejenak Tekanan yang diberikan pedang kepadanya terlalu besar Seolah-olah dia akan dipotong-potong jika dia melihatnya sekali Formasi ini telah menutup seluruh urat bumi Tidak meninggalkan pintu masuk Sepertinya harus digali Li Yun Xiao mengetuk beberapa tempat yang memungkinkan Dan tidak menemukan tanda-tanda Yang agak mengejutkan Hei Hei Wah Ini tidak bisa dimaafkan Naga iblis itu meraung lagi Seolah martabatnya sangat terhina Li Yun Xiao sebenarnya menggunakan pedang sebagai alat Dan mulai memisahkani tanah Dia mengabaikan auman naga itu Dan segera memisahkani lubang besar Tiba-tiba dia menamparkan telapak tangannya Dan sebidang tanah besar runtuh Ternyata ada terowongan di bawahnya Energi yang dalam jumlah besar mengalir dari terowongan Membuat orang merasa kepanasan untuk beberapa saat Dia melompat ke dalamnya dan mulai meraba-raba Terowongan itu sangat kasar Dan dindingnya tampak kering Jelas sudah lama ditinggalkan Tapi Yang Ki sangat melimpah Mengalir di terowongan Seperti Ki Sejati yang bergerak di meridian Li Yun Xiao berjalan ke arah datangnya Yang Ki Sangat tidak nyaman karena tingginya hanya setengah orang Dan harus membungkuk dan berjalan perlahan Setelah beberapa lama Kami akhirnya sampai di sebuah gua yang besar dan luas Namun masalah juga muncul Ada tiga jalan bercabang Dan Yang Ki menyembur keluar dari setiap jalan Yang sepertinya merupakan sumbernya Apa yang terjadi di sini? Li Yun Xiao menyebarkan kesadaran spiritualnya Tetapi terhalang dalam jarak beberapa meter Dia mulai melihat sekeliling gua kecil itu Kecuali gua itu lebih besar Tidak ada bedanya dengan terowongan Itu masih sangat kasar Dan ada banyak kerikil berserakan di tanah Dia mengambil sepotong dengan santai Dan meremasnya dengan tangannya Mengubahnya menjadi bubuk merah dan berhamburan Kekuatan murni menyebar Batu naga api mungkinkah tempat ini awalnya milikku? Li Yun Xiao tiba-tiba menyadari bahwa Tidak heran terowongan itu begitu kasar Dan memiliki banyak cabang Jika itu adalah urat batu naga api Itu masuk akal Hanya saja Yang Ki di sini masih melimpah Belum seperti digali dan ditinggalkan Dan dengan Yang Ki yang melimpah Tidak perlu membentuk formasi besar Untuk menyegelnya Dari sudut pandang ini Formasi kembalinya cahaya yang menyilaukan Tampaknya tidak menyerap Yang Ki Tetapi tampaknya menghalangi aliran Yang Ki ke atas Naga iblis berkata Meskipun itu adalah energi yang paling banyak di dunia Selalu ada sesuatu yang aneh tentangnya Li Yun Xiao terkeke dan berkata Saya tidak percaya tambang bisa sekuat ini Dia secara acak memilih salah satu dari tiga bagian Dan mengebor langsung ke dalamnya Pada saat yang sama ketika formasi Gu Yuan dibongkar Luo Yun Chang Yang sedang berlatih di ruang rahasia Tiba-tiba membuka matanya Dan penglihatan tubuh dewa di tubuhnya menghilang Mengapa energi Zheng Yang yang kuat ini Tiba-tiba menjadi begitu kuat Dia terkejut dan gembira Dia merasakan sembilan Yang Ki melonjak Di sekujur tubuhnya Di lingkungan ini Ia tumbuh dengan pesat Langsung melampaui satu bintang Dan masih terus meningkat Guru pernah berkata bahwa Metode kultivasi Jiuyang Zen Ki Berkembang sangat lambat Tetapi ini adalah salah satu teknik Paling kuat di dunia Hanya ada sedikit lawan Di level yang sama Saya harus membuat kemajuan dengan cepat Agar tidak menyeret Yun Xiao ke bawah Hambatan yang mulia Suatu hari Saya akan menjadi sekuat guru Dan dapat menemani Tuan Yun Xiao Dia kembali berkonsentrasi Dan latihan barusan memberinya Keadaan yang sangat indah Seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia Sepenuhnya melupakan dirinya sendiri Dan ketidaktahuan Setan hijau kecil yang melingkari Lengannya perlahan bergerak Jatuh dari tubuhnya Dan mundur jauh Sepertinya dia merasa sangat tidak nyaman Dengan energi positif semacam itu Seluruh tubuhnya tampak lesu Dan warna hijau di tubuhnya Tidak begitu cerah dan cerah Dan menjadi redup Pada titik tertentu Bayangan gelap muncul di markas tim ke-8 Bergerak cepat di tanah Bayangan ini berkeliaran Di halaman kecil townhouse Sepertinya tidak dapat menemukan sasarannya Ku bilang Bukankah kamu dipanggil oleh kapten Kenapa kamu datang untuk minum bersama kami Oh Jangan sebutkan itu Kita semua meremehkan orang itu Orang itu adalah master formasi sejati Liu menyesap anggurnya Menenangkan sedikit keterkejutannya Dan berkata dan anak itu Memiliki harta berharga di tangannya Penyebaran senjatanya saja membuatku merasa takut Menurutku benda itu sangat kuat Mungkin itu adalah senjata misterius tingkat 9 Apa? Kapten baru memiliki senjata misterius tingkat 9 di tangannya Mustahil Bagaimana anak itu bisa mengendalikan harta yang begitu berharga Padahal dia baru berusia 16 atau 17 tahun Liu memandangi tatapan semua orang Dan merasakan kenikmatan menyampaikan berita Dia bersenandung penuh kemenangan Menjadi, anak itu menggunakan senjata misterius tingkat 9 sebagai tongkat Dan terus mengetuk formasi Saya ingin menemukan pintu masuknya Menggunakan senjata mendalam tingkat 9 sebagai tongkat Setiap orang memiliki garis hitam di wajah mereka Dan terlihat sangat mencurigakan Tempat itu awalnya milikku Belakangan, ku dengar banyak orang meninggal Jadi disegel Konon Kapten Hao Lian juga pergi ke sana pada awalnya Dan kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun Dia menemukan master formasi dan mengaturnya Membentuk formasi besar untuk mengekstraksi semangat Zheng Yang Hei, menurutmu anak itu tidak akan menghancurkan formasi, kan? Liu tersenyum pahit dan berkata Saya tidak tahu Karena dia adalah kaptennya Saya tidak punya hak untuk ikut campur dalam masalah ini Tapi anak itu memang misterius Dan memberikan perasaan yang sangat aneh kepada orang-orang Saya menyarankan Anda semua untuk menjadi sejujurnya Bahkan wakil Kapten Zhou Siang sangat menghormatinya Heff, kamu sangat mengagumkan Dia hanyalah anak dari keluarga bangsawan Dan latar belakangnya sangat mencengangkan Kalau tidak, dia tidak akan memiliki senjata dalam tingkat 9 Orang pembawa sial Kenapa aku tidak membantunya simpanlah dengan aman agar tidak dirampas? Liu terkejut dan berkata dengan ngeri Kamu gila Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu? Semua orang juga menghela nafas untuk beberapa saat Dan segala macam kecurigaan dan spekulasi dibahas satu demi satu Dan semakin banyak mereka berbicara Semakin tak ada habisnya Pada akhirnya Saya tidak tahu mengapa saya akhirnya berbicara tentang wanita Dan segala macam tawa ceria pun pecah Bayangan di pojok kehilangan minat Lalu dia perlahan menjauh Tepatnya ke arah formasi besar itu Di kompartemen bawah tanah Bayangan itu perlahan-lahan muncul Dan perlahan mengembun menjadi seorang pria berjubah hitam Dengan cahaya coklat bersinar di matanya Itu adalah Tuan Yu Cahaya coklat aneh melintas di matanya Menatap lubang yang dibuka oleh Li Yun Xiao Dan bergumam dengan energi yang yang begitu besar Tidak heran jika tubuh 9 matahari akan memilih tempat ini untuk berlatih Itu memang setengah dari hasilnya dengan usaha dua kali lipat Tapi tidak peduli siapa kamu Jika kamu memiliki tubuh 9 matahari Kamu akan mati Dia berubah menjadi cahaya hitam dan menembus lubang Li Yun Xiao berjalan lebih dari setengah jam Dan dia tidak dapat mengingat berapa banyak terowongan yang dia lewati Karena dia tidak dapat memperluas kesadaran spiritualnya Dia menemui banyak jalan buntu dan harus kembali ke tempat yang sama Setelah lama mengebor Saya melihat terowongan itu semakin lebar Dan akhirnya saya bisa berjalan tegak Berbagai pemandangan di depan saya berangsur-angsur menjadi lebih luas Kempat dindingnya juga telah berubah dari tanah kasar menjadi bebatuan alami Seolah-olah mengarah ke gua bawah tanah alami Masih ada suara air Li Yun Xiao melihat sekeliling dengan heran Itu seperti gua bawah tanah yang besar Dan jika ada air yang melewatinya Itu dapat membentuk lingkungan yang mandiri dengan sendirinya Energi yang memancar dari depan Saya ingin melihat benda suci macam apa itu Li Yun Xiao bergerak maju dengan cepat Terus-menerus bergerak ke bawah tanah Dan benar saja Dia segera melihat banyak tanaman yang hanya dapat tumbuh di lingkungan rendah dan gelap Serta beberapa makhluk gelap Tiba-tiba dia melihat secercah cahaya di rerumputan gelap Dia berjalan ke depan dan melihat kerangka seorang pejuang Entah sudah berapa tahun berlalu Tapi belum membusuk Tulangnya bersinar seperti batu giyok Dan rumput yin di sekitarnya tampaknya terpengaruh dan tampak lebih makmur dibandingkan tempat lain Pria ini pastilah ahli dalam kehidupan Li Yun Xiao berkata dengan suara yang dalam Jika Anda tidak memiliki semacam tubuh dewa Anda pasti telah berlatih teknik pemurnian tubuh yang sangat kuat Hanya dengan begitu Anda dapat menjaga keabadian tulang Anda di lingkungan yang lembab Tempat ini adalah sungguh tidak sederhana Dia menjadi sedikit lebih waspada Awalnya mengira itu hanyalah tambang naga api Kini ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan Diperkirakan pada saat itu tempat ini digali oleh pertambangan Dan banyak hal yang terjadi Hingga akhirnya ditinggalkan Ada pun formasi besar yang dibentuk Kaisar Muda Haulian Itu bukan untuk menyerap Yang Ki Tetapi untuk menekan tempat ini Setelah terbang agak jauh Bekas penggalian buatan mulai terlihat di tanah Retakan terbuka di bumi seperti kanal Namun bagian dalamnya sudah mengering Seperti naga panjang yang mengarah jauh ke kejauhan Gelombang energi yang mengalir di dalamnya Seperti substansi Menyebar dari waktu ke waktu Ini Akhirnya terbang sampai ke ujung retakan Ternyata ada formasi yang sangat besar Di tengah formasi terdapat bola transparan Samar-samar terlihat bayangan sesuatu di dalamnya Namun sulit ditembus Energi Zheng Yang yang melonjak memancar Dari bola transparan ini Di sekeliling formasi ini berdiri Empat pilar mengjulang tinggi Berwarna merah seperti darah Setelah diperiksa lebih dekat Sebenarnya ada seseorang yang tersegel di dalam pilar Orang tersebut bukanlah manusia Namun memiliki bentuk tubuh yang sama dengan manusia Namun tubuhnya sedikit berbeda Terutama kepalanya yang memperlihatkan Berbagai bentuk yang aneh Formasi pengorbanan klan iblis Li Yun Xiao merasa ngeri Pemandangan aneh di depannya sangat mirip Dengan formasi legendaris yang digunakan oleh Suku iblis untuk mempersembahkan korban Dia hanya melihatnya di beberapa buku kuno Tetapi memiliki beberapa kesamaan Ribuan tahun yang lalu Suku iblis dipaksa masuk ke gunung Wuxia Oleh Gu Qingqing Penguasa istana Shen Xiao Dan membentuk formasi segel besar Untuk membalikkan lima elemen Selama ribuan tahun Sulit untuk melihat ras monster yang kuat Di benua Tianwu Beberapa di antaranya adalah Ikan-ikan yang lolos dari jaring Di masa lalu dan tertinggal Di setiap sudut daratan Jarang menunjukkan warna aslinya Kepada orang lain Oleh karena itu Pemahaman Li Yun Xiao Tentang ras iblis sangat terbatas Dia hanya mengetahui bahwa Ribuan tahun yang lalu Itu adalah ras makmur Yang lebih kuat dari manusia Namun Gu Qingqing adalah Salah satu dari sedikit ahli Tak tertandingi dalam sejarah daratan Yang diduga akhirnya Memasuki alam dewa Selain Yang Qi yang mengalir keluar dari formasi Ada juga sesuatu yang sangat aneh Li Yun Xiao naik ke langit Dan berdiri tinggi di langit Melihat ke bawah Dan kemudian dia terkejut saat mengetahuinya Ternyata ada lebih dari satu celah Yang mengarah ke sini Di sekitar formasi Ada total delapan retakan besar yang digali Membentuk Liu He dan Eitua Stellens Menutupi seluruh wilayah dunia Jadi begitu Ekspresi terkejut muncul di wajah Li Yun Xiao Dan dia berkata formasi klan iblis ini Awalnya dirancang untuk menyerap kekuatan dunia Dari Liu He dan Bah Huang Dan memadatkan energi naga Dan tampaknya memiliki efek yang baik Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian Dan kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya Yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun Perlahan menghilang dan mulai bocor Yang menciptakan pemandangan Yang Qi Melonjak ke langit Naga iblis itu berkata dengan sungguh-sungguh Tetapi saya merasa masih ada nafas kehidupan Di dalam bola transparan di tengah formasi Dia juga setengah anggota klan iblis Dan dia sendiri adalah keturunan naga sejati Saya memiliki pemahaman yang kuat tentang semua ini Li Yun Xiao berkata bahkan jika mereka tidak mati Saya rasa mereka tidak dapat dibangkitkan Seiring berjalannya waktu Makhluk di bidang ini pada akhirnya Akan kehabisan energi yang dan mati Saya pikir kemungkinan besar inilah hasilnya Dari seorang manusia yang kuat Setelah menemukan tempat ini Mereka secara paksa membalikkan pergerakan medan Menyebabkan formasi yang semula berkumpul Menghilang secara terbalik Naga iblis itu menatap ke tengah formasi pengorbanan Dan berkata dengan sungguh-sungguh sayang sekali Keberadaan di dalam bola itu Pastilah keturunan klan iblis yang kuat Jika diberi makan oleh energi naga Kemungkinan besar akan mencapainya Rai alam dewa legendaris dan ada Seperti iblis-iblis besar di zaman kuno Li Yun Xiao tersenyum dan berkata Jika itu masalahnya Itu pasti bukan hal yang baik bagi umat manusia Mungkin suatu hari nanti Orang-orang yang terperangkap di bawah Gunung Wuxia Akan menjadi umat manusia Tiba-tiba sebuah suara dingin terdengar di kegelapan Dengan keterkejutan dan kegembiraan yang luar biasa Dan berkata dengan galak hari Dimana manusia akan terjebak di Gunung Wuxia Tidak lama lagi Ternyata itu adalah rangkaian pengorbanan Tuhan tolong aku Segel suci Boom Bayangan Tuhan Yu muncul di udara Dan dia menariknya panjang-panjang Dengan tangan terkatup Segel emas ditembakkan dan ditekan ke arah Li Yun Xiao Li Yun Xiao terkejut dan berbalik dengan cepat Seluruh ruang bawah tanah telah menghalangi kesadaran spiritual Dan dia tidak dapat menyadari seseorang mendekat di belakangnya Pada saat pihak lain mengeluarkan suara Segel rahasia pihak tersebut telah menutupi seluruh ruangan Sehingga tidak dapat dihindari untuk menghindarinya Dunia ini tidak ada habisnya Enam jalur reinkarnasi Li Yun Xiao dengan cepat mengembangkan keterampilannya Memunculkan bayangan Kecepatannya beberapa kali lipat dari biasanya Dengan satu gerakan Segel langit dan bumi muncul di belakangnya Dan dia meledak ke depan Kedua segel emas terus membesar di udara Dibombardir bersama Dan tekanan spiritual yang kuat menyebar Menerangi seluruh ruang bawah tanah dengan cahaya kemasan Dan dilihat dari perbedaan kekuatannya Segel langit dan bumi Li Yun Xiao menghilang dengan cepat Dan kekuatan segel lawan turun tanpa kehilangan apapun Armor setan Dia berteriak keras Dan energi hitam muncul dari tubuhnya Mengembun menjadi baju besi padat yang menutupi tubuhnya Menghalangi kekuatan segel suci Seluruh orang sangat terkejut Hingga dia hampir jatuh ke dalam formasi pengorbanan Hah, dia belum mati Tuan Yu menunjukkan ekspresi terkejut Cahaya coklat bersinar di matanya Dan wajah garangnya terlihat di balik penutup hitam Li Yun Xiao menatap pihak lain dengan dingin dan berkata Siapa kamu? Tuan Yu juga menatapnya Dan semakin dia melihat Dia menjadi semakin ketakutan Orang lain hanya berada pada tingkat budidaya Raja Beladiri Bintang 3 Tetapi matanya memproyeksikan niat Beladiri yang kuat Dan dia tidak takut akan keberadaan Raja Beladiri miliknya Terlebih lagi Bahkan orang kuat Raja Beladiri biasa Tidak dapat mengambil segel yang baru saja dia buat Dan bahkan tidak ada satupun goresan di tubuh pihak lain Mungkinkah kamu adalah tubuh sembilan yang ilahi? Tuan Yu mengucapkan setiap kata dengan dingin Tetapi aura pembasmi di tubuhnya menjadi semakin kuat Hampir mengembun menjadi substansi Li Yun Xiao juga merasakan getaran di hatinya Dan berkata kamu juga tahu tentang tubuh sembilan yang ilahi Sepertinya kamu bukan orang biasa Sebutkan namamu Wajah Tuan Yu menunjukkan ekspresi lega yang berat Dan hatinya akhirnya rileks Tubuh Jiuyang adalah laki-laki Jadi tidak perlu terlalu khawatir Tapi niat menghabisi dalam dirinya tidak berkurang sama sekali Dan dia mendengus dingin mengapa orang yang akan mati tahu begitu banyak Li Yun Xiao tersenyum dan berkata kamu harus hidup dan belajar Mengapa kamu tidak memuaskan rasa penasaranku saja? Tidak, Tuan Yu mengucapkan dua kata dengan dingin Dan aura pembasmi di tubuhnya mengembun langsung di udara Secara bertahap berubah menjadi lengan menakutkan dengan sisik di atasnya Dan ujung jarinya berkedip-kedip Dia mengarahkan jarinya ke Li Yun Xiao dari udara Ramayana Li Yun Xiao menjerit dan berkata dengan marah Kamu bisa menyingkatnya menjadi Ramayana sesuka hati Berapa banyak orang yang telah kamu basmi hingga memiliki niat menghabisi yang begitu kuat? Tuan Yu juga kaget dan berkata dengan dingin Kamu juga tahu Ramayana Sepertinya kamu benar-benar bukan orang biasa Sebagai ucapan terima kasih karena telah membawaku ke sini Aku memutuskan untuk memberimu kematian yang bahagia Dewa pembasmi intinya Hancurkan Dia mengangkat tangannya ke udara dan menunjuk ke depan dengan cepat menggunakan jari telunjuknya Tangan pembasmi di udara Yang diringkas dengan niat menghabisi Juga menjentikan dengan satu jari Niat menghabisi yang mengerikan memenuhi udara Memenuhi seluruh ruangan dengan sesak napas, depresi ekstrim, dan teror Formasi pengorbanan tampaknya telah mengalami sedikit perubahan di bawah aura pembasmi ini Dan hilangnya Zheng Yang Qi secara bertahap melambat Upil Li Yun Xiao sedikit mengembun Dan aliran udara di sekitarnya berputar di bawah pergerakan vitalitas Udara pembasmi yang memenuhi seluruh ruang terhempas Membentuk zona vakum di sekelilingnya Tubuhnya tampak bertatakan permata dan batu giyok yang cerah Memancarkan seberkas cahaya putih Seperti sinar matahari yang menyinari awan gelap Membuat seluruh tubuhnya tembus cahaya Bada itu milikku Telapak tangan angin dan awan mengembun di ruang tempat cahaya putih memancar Bertarung melawan jari dewa pembunuh Murid Tuan Yu tiba-tiba menyusut Dan seluruh wajahnya hampir berubah Dan dia berteriak Kamu, kamu bukan tubuh sembilan yang ilahi Dia meraung dengan gemetar Di mana tubuh sembilan yang ilahi Apakah itu laki-laki, perempuan Katakan padaku secepatnya Ledakan Kedua kekuatan itu bertabrakan Dan penglihatan yang dikeluarkan oleh tubuh dewa Li Yun Xiao Mulai memurnikan aura pembasmi satu per satu 24 jembatan di malam bulan Purnama Memiliki kekuatan yang sama dengan mutiara bulan di Laut Cina Timur Yaitu dapat memurnikan segala kekuatan negatif Dan melemahkan lawan secara maksimal Namun bahkan dengan penglihatan tubuh dewa Gail Win Cloud Palem masih terus mundur di bawah jari dewa pembunuh Dan dengan cepat tersebar Bayangan jari besar itu jatuh Seolah menghabisi seluruh kehidupan Minum, Li Yun Xiao meraung dan langsung meninju dengan tinju fisiknya Apa yang dia gunakan jelas bukan seni bela diri yang kuat Tapi tinju facerai yang semua orang tahu Ledakan Aura pembasmi yang sangat besar meledak di depannya Menyapu seluruh orang, mengguncangnya ke langit, dan jatuh ke tanah jauh Aura pembasmi ungu kehitaman terkondensasi dan tidak pernah menyebar Menutupi seluruh tubuh Li Yun Xiao Dan sepertinya terus-menerus melahap dan merusak tubuhnya Setelah Tuan Yu kehilangan ketenangannya Dia segera pulih dan menunduk dengan dingin Benar saja, itu tidak semudah yang dia bayangkan Aura pembasmi berwarna ungu kehitaman dengan cepat memancarkan seberkas cahaya putih Memurnikan seluruh aura pembasmi di sekitarnya Li Yun Xiao duduk dari tanah dengan tubuhnya bersinar terang Mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan dingin Tuan Yu perlahan berkata Tubuh ilahi Anda sangat kuat dan dapat memurnikan energi pembunuhan saya Tetapi yang saya cari adalah tubuh sembilan yang ilahi Katakan di mana orang itu berada Oke, saya bisa membiarkan Anda hidup Anda-anda masih sangat muda Sayang sekali jika mati di sini Dengan bakatmu, kamu pasti akan menjadi sosok yang dominan di masa depan Wajahnya tersembunyi di balik hitam, sehingga sulit dikenali Namun dari naik turunnya nafasnya terlihat ia sedang menahan emosinya Dengan statusnya sebagai Raja Beladiri Seorang Raja Beladiri dari lawan seharusnya dapat dengan mudah ditangkap dan disiksa sesuka hati Namun setelah dua gerakan, dia gagal melukai lawannya sama sekali Dan amarahnya hampir meledak Li Yun Xiao menatapnya dengan dingin, merasa sangat tertekan di dalam Saya telah mempelajari segel langit dan bumi serta telapak angin besar dan awan dalam dua tahun studi saya Dan banyak penguasa yang tak tertandingi serta Kaisar Beladiri sembilan surga telah mati di bawah bimbingan mereka Sekarang dia bahkan tidak bisa mengambil dua gerakan dari Kaisar Beladiri Meskipun dia tidak terluka, dia selalu merasa malu dan sikapnya benar-benar hilang Jika kamu tidak bersikap sok, mungkin kita masih bisa berteman Kata Li Yun Xiao sambil mencibir Pengadilan kematian Tuan Yu meledak seketika Dan jubah hitamnya tiba-tiba hancur karena pengaruh kekuatan Wajah garang terungkap Dengan telinga lancip dan tampilan yang luar biasa mempesona Apalagi lengannya berwarna abu-abu kecoklatan dengan bulu putih panjang di atasnya Seperti binatang buas Klan Iblis Li Yun Xiao berkata dengan lembut, tidak terlalu terkejut Ketika pihak lain berkata Hari di mana manusia akan terjebak di Gunung Wuxia tidak lama lagi Dia sudah dapat menebaknya Perbedaan antara monster dan monster sama seperti perbedaan antara manusia dan kera Mereka mungkin memiliki nenek moyang yang sama entah berapa tahun yang lalu Kemudian, satu kelompok mengembangkan kebijaksanaan dan menjadi klan Iblis Karena kamu sangat bodoh, aku tidak punya pilihan selain menangkapmu dan menanyaimu sendiri Tuan Yu berkata dengan tenang sebagai Raja Beladiri Anda benar-benar dapat melihat wajah asli saya, yang merupakan hadiah terbesar bagi Anda Li Yun Xiao sedikit terdiam dan berkata apakah kamu akan mati jika kamu tidak menunjukkan superioritasmu Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana monster bisa memiliki rasa superioritas Jika itu aku, aku akan malu melihatnya yang lain Pengadilan kematian, Tuan Yu sangat marah hingga seluruh rambut di tubuhnya berdiri Tabu terbesar dari klan Iblis adalah orang lain menyebut mereka monster Ibarat manusia disebut mongki tak berbulu Tebasan silang kekosongan Dia menyilangkan lengannya dan menembakkan dua semburan energi Membelah ruang dengan kecepatan yang sangat cepat dan mengeluarkan teriakan yang menusuk Lagu pedang King Lian Tangan Li Yun Xiao bersinar terang Dan pedang King Suo bayangan ungu muncul di telapak tangannya Setelah memegangnya, dia menyapu pedangnya Mengaduk terate hijau yang mekar di udara satu persatu Namun, mereka dengan cepat dihancurkan oleh tebasan menyerang dan diarahkan ke arahnya Potong dia Li Yun Xiao melangkah maju dengan kebingungan Dan langsung mundur lebih dari 10 langkah untuk menghindari dua serangan tebasan Perbedaan kultifasi antara keduanya begitu besar Sehingga tidak peduli bagaimana pihak lain mencoba menyerang Dia sepertinya tidak bisa memblokirnya dan harus menghindarinya Yang membuatnya sangat tertekan Selain itu, lawannya tampaknya bukan ahli kaisar bela diri biasa Dan dia jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan Mari kita lihat seberapa banyak yang bisa kamu hindari Tuan Yu dengan lembut mengulurkan jarinya Dan bola cahaya putih yang terkondensasi di ujung jarinya menjadi semakin besar Dan dia berteriak dengan lembut kuncinya adalah menembak secara acak Lusinan serangan tiba-tiba keluar dari cahaya putih Terbang melintasi langit dan hampir memenuhi seluruh ruang Sialan, Li Yun Xiao mengutuk Meremas sebuah rahasia dengan satu tangan Dan armor iblis muncul Mengembun menjadi bayangan besar di depannya Membuka pertahanan Ledakan, cahaya putih terus menembus energi iblis hitam Mengenai tubuh armor Mengeluarkan tekanan spiritual yang menyebar seperti riak air Murid Tuan Yu menyusut dan dia berkata dengan terkejut Ini sebenarnya adalah baju besi tingkat 9 Dan terbuat dari energi iblis Siapa kamu? Ada keserakahan di matanya Jika itu adalah senjata misterius tingkat 9 biasa Itu mungkin tidak bisa menembusnya Li Yun Xiao bersembunyi di balik baju besi Dan mendengus dingin Jika kamu bisa melihat penampilan asliku Hidupmu tidak sia-sia Tapi kamu masih serakah dan ingin menanyakan namaku Tuan Yu sangat marah dengan kata-kata ini Hingga dia hampir muntah darah Dia mengeluarkan pedang hijau kecil dari tubuhnya Menekan beberapa segel di atasnya Lalu mengeluarkannya dan berkata dengan marah Bahkan jika itu adalah tingkat ke-9 senjata Yang dalam dengan tingkat kultifasimu Apa gunanya datang? Pedang hijau kecil itu tampak tidak mencolok Bahkan di udara pun pedang itu biasa saja Dan menyerang bersamaan dengan cahaya putih Tapi ekspresi Li Yun Xiao berubah drastis Dan dia berkata dengan kaget Kamu juga memiliki senjata misterius tingkat 9 Senjata misterius tingkat 9 Yang digunakan oleh Raja Beladiri yang kuat Dan yang digunakan olehnya Raja Beladiri adalah konsep yang sangat berbeda Mereka sangat berbeda Sajak pedang hijau yang berkedip-kedip Membuat jantungnya berdetak kencang Terlebih lagi Kekuatan gelombang pada pedang kecil itu Benar-benar mengunci seluruh tubuhnya Membuatnya tidak bisa melarikan diri Pada saat ini Dia tidak berani melebih-lebihkan sama sekali Meskipun Kaisar Wu tidak dapat sepenuhnya Menggunakan kekuatan senjata misterius tingkat 9 Tuan Yu jelas bukan seorang pejuang biasa Fluktuasi yang berasal dari pedang kecil dapat dirasakan Setidaknya setengah dari kekuatan terinspirasi olehnya Berdasarkan ini saja Bahkan jika Wu Zun ada di sini Dia tidak akan berani mengambil pedang ini dengan paksa Di bawah tekanan pedang hijau tingkat 9 Li Yun Xiao berteriak Sebuah cincin terlepas dari lengannya Tiba-tiba membesar dan keluar Cincin Tian Ling memancarkan seberkas cahaya kuning Mengguncang kehampaan Dan membuka ruang kosong di depan Li Yun Xiao Mengisolasi pedang hijau kecil itu Suara mendesing Pedang kecil itu menembus langsung ke dalam kehampaan Li Yun Xiao sangat gembira Dia meremas rahasia itu dengan kedua tangannya Dan cincin Tian Ling menyusut lagi Dan jatuh kembali ke pergelangan tangannya Membentuk pelindung pergelangan tangan melingkar Tuan Yu menyaksikan pedang hijau itu Menghilang ke dalam kehampaan Tidak ada ekspresi di wajahnya Dia hanya mendengus pelan dan berkata Kekanak-kanakan Gerakan jari di tangannya berubah Dan dia berkata dengan sinis pedang cahaya itu Adalah senjata misterius kelahiranku Yang dikembangkan oleh kehidupan dan takdir Bahkan jika dipisahkan oleh ruang Dan waktu yang tak ada habisnya Pedang itu masih di bawah kendaliku Li Yun Xiao melihat pergelangan tangannya Dengan kaget dan merasakan getaran besar Yang datang dari cincin Tian Ling Serta suara duka Dia terkejut dan menjadi pucat Dia segera melepaskan ikatan cincin roh Dan menepuknya dengan satu telapak tangan Ledakan Suara pecah yang tajam datang Dan senjata misterius tingkat 8 cincin spiritual surgawi Meledak di udara Terbelah menjadi potongan-potongan logam kecil Yang tak terhitung jumlahnya Menjerit di udara Tidak diketahui dari bahan apa benda itu dibuat Dan perlahan-lahan runtuh Dan akhirnya semuanya menghilang di udara Pedang cahaya ekor berputar di udara Dan menembak ke arah Li Yun Xiao lagi Kulit kepala Li Yun Xiao benar-benar mati rasa saat ini Dan kendali Tuan Yu atas senjata misterius tingkat 9 Jauh melampaui ekspektasinya Meskipun pedang ini tidak sebaik pukulan Kaisar Wu di kota Yan Wu Namun tidak memberikan banyak manfaat Tidak lagi berani menahan apapun Monumen Dewa Dunia melesat dari tengah alisnya Dan menghantam pedang kecil itu Energi ilahi di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan Dan seni ilahi alam agung mulai beredar ke seluruh tubuhnya Kedua kekuatan alam itu meluas seperti aturan dunia Melepaskan diri dari senjata di lightsaber ekor Dan menekannya Apa? Ekspresi Tuan Yu benar-benar berubah saat ini Esensi senjata dan paksaan yang terpancar dari senjata misterius Lawan sebenarnya tidak berada di bawah pedang lampu ekornya sendiri Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa pedang lampu ekor itu Benar-benar terkena dampaknya Pengekangan dengan cepat menyita pikirannya Dan setiap gerakan menjadi seratus kali lebih sulit dari sebelumnya Riak berlari kencang Buka Tangan Tuan Yu terus berubah Formula sihir aneh terbuka di tangannya Dan kekuatan aneh muncul dari ujung jarinya Memenuhi seluruh ruang Lingkungan sekitar mulai mengalami distorsi besar Dan ruang menjadi sempit saat mereka bergegas menuju Monumen Dewa Dunia Seolah-olah mereka akan melenyapkan senjata misterius langsung dari luar angkasa Alam spiritual Li Yun Xiao terkejut Dan pupil matanya dengan cepat berubah menjadi merah darah karena terkejut Dalam perjalanan pencaksilat Ketika ahli pencaksilat mencapai alam delapan kehancuran Ia dapat membentuk domain pencaksilatnya sendiri Di dalam domain tersebut terdapat seorang master Hal yang sama berlaku untuk seni sihir Tanda dari seorang master seni tingkat delapan adalah dia dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk membuka penghalang domainnya sendiri Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan jiwa dari master seni telah mencapai titik di mana dia dapat menyempurnakan produk tingkat delapan Tuan Yu langsung membuka alam spiritualnya dan ingin mengasingkan Monumen Dewa Dunia ke dalam kehampaan Dengan kata lain, lawannya setidaknya adalah master tingkat master tingkat delapan Pantas saja aku selalu merasa sangat aneh Ternyata kekuatanmu yang sebenarnya bukanlah kaisar bela diri Melainkan pemurni sihir tingkat delapan Li Yun Xiao merasakan tekanan besar untuk pertama kalinya Dalam seni bela diri roda, lawan lebih kuat dari diri anda sendiri Dilun Sudau, lawan lebih kuat dari dirimu sendiri Kontrol lun atas senjata misterius tingkat sembilan masih lebih kuat dari miliknya Untuk pertama kalinya sejak kelahirannya kembali, dia benar-benar dikalahkan oleh lawannya di segala bidang Teknik mata, evolusi terlarang Mata Li Yun Xiao dipenuhi dengan semangat juang yang sengit Di kehidupan sebelumnya, dia dikenal sebagai penyerang spiritual nomor satu di dunia Tian Wu Kapan pernah ada orang yang bertindak sembarangan di hadapannya di bidang ini Niat bertarung yang sengit muncul dari matanya Dan seluruh seni ilahi dayan diubah menjadi lautan kesadaran Terus menerus menghasilkan kekuatan jiwa Seluruh dunia berubah menjadi kilatan darah pada saat ini Masuk ke dalam ruang yang berputar, seolah-olah akan saling menghancurkan Monumen Dewa Dunia juga bersinar dengan cahaya kemasan pada saat ini Menghilangkan kekuatan spiritual di sekitarnya dan terus menekan light saber Faktanya, bahkan jika Li Yun Xiao tidak mengambil tindakan Ada tanah yang bernafas di Monumen Dewa Dunia Yang dapat mengatur sungai, gunung, sungai, dan sembilan negara bagian Tidak mungkin dia akan terseret ke dalam turbulensi Dibatalkan oleh master sihir tingkat 8 menggunakan kekuatan mentalnya Apakah kamu juga seorang pesulap? Tuan Yu terkejut, lalu dia tampak heran dan berkata Pantas saja kamu memiliki begitu banyak harta misterius Siapakah tuanmu? Menurutnya, hal-hal ini pasti diberikan Li Yun Xiao kepadanya oleh tuan pihak lain Melihat Li Yun Xiao mengabaikannya, Tuan Yu merasakan sedikit kemarahan Dan mendengus karena kamu tidak mau mengungkapkan latar belakang tuanmu Aku akan menghabisimu secara langsung Meskipun serangan mentalmu sangat tajam, levelnya terlalu rendah untuk padaku Apakah kamu mencoba melakukan apapun yang kamu inginkan di depanmu? Riak berlari kencang, hancurkan Saya melihat ruang di sekitarnya berubah Dan dunia berdarah Li Yun Xiao menurun dengan cepat Terus menerus menekan kembali ke matanya Dan pikirannya mulai bergetar hebat Di bawah tekanan mental yang sangat besar Tidak hanya lautan kesadaran yang hampir runtuh Tetapi tubuh fisik juga terkena dampak yang besar pada saat ini Tubuh hegemonik yang paling kuat mengembun Dan otot-otot menonjol Dan seluruh fisik tampak kuat Ukurannya menjadi dua kali lipat Dan memancarkan cahaya kekuningan untuk menahan kekuatan Seolah itu belum cukup 24 jembatan muncul dari malam yang diterangi cahaya bulan Megah dan indah Menerangi ruang bawah tanah seperti siang hari Di bawah tekanan roh Sebuah ruang dibuka secara paksa Dia tidak hanya memiliki tubuh dewa Tetapi dia juga mempraktikkan seni pemurnian tubuh Murid Tuan Yu menyusut dan dia berkata dengan terkejut Dengan seni bela diri dan keterampilan seni bela diri Anda Di usia Anda ya Tuhan, bagaimana Anda bisa memiliki bakat monster seperti itu Niat menghabisi yang kuat muncul di matanya Dan dia berkata dengan suara dingin untungnya Saya bertemu Anda hari ini Jika tidak, Anda pasti akan sangat merugikan klan iblis kami di masa depan Jatuh di sini hari ini dan jadilah tulang layu pertama Demi kebangkitan klan iblis kita Begitu sosoknya melintas Dia bergegas turun Mengangkat tinjunya dan memukul jatuh Li Yun Xiao Selain energi iblis yang melonjak Tekanan kuat pada angin tinju menembus tulang orang tersebut Menciptakan kekuatan yang tak tertahankan Dalam monster-monster level yang sama Hampir sulit bagi manusia untuk menandingi mereka Itu karena kekuatan fisik mereka yang kuat Yang puluhan kali lebih kuat dari prajurit pada level yang sama Orang-orang dari klan iblis juga mewarisi kekuatan fisik yang begitu kuat Pukulan Tuan Yu hampir menghancurkan ruang Dan rasanya seperti langit hancur Hah! Tinju berlian Li Yun Xiao meraung keras Tanpa kesan apapun Dan langsung meninju Dalam duel semacam ini Kemampuan bela diri apapun tidak berarti apa-apa Selain kekuatan absolut Yang diperebutkan adalah pemahaman berbagai kartu truf dan teknik pencaksilat Bahkan tinju facra Ketika digunakan di tangannya Mengandung kekuatan seni bela diri tertinggi Ledakan Kedua tinju itu saling menyerang dengan keras Meskipun tidak ada kontak Retakan hitam terbuka di antara tinju dan secara bertahap menyebar Kekuatan mengerikan yang terpancar darinya sepertinya menelan segalanya Dengan satu pukulan Kekuatan tumbukan benar-benar membuka celah luar angkasa Ledakan Ruang di sekitarnya hampir tertelan oleh retakan Dan Li Yun Xiao merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan meledak Tubuh hegemonik kuat yang sangat dia banggakan Dan ditekan hingga batasnya oleh pukulan lawan dan hampir runtuh di kapan saja Ayo Tuan Yu bahkan lebih ngeri Dan perasaan takut yang sangat besar melonjak ke dalam hatinya Dia paling tahu di dalam hatinya seberapa kuat pukulannya Berbagai eksperimen yang dilakukan selama bertahun-tahun telah menyempurnakan Garis keturunan monster yang tak terhitung jumlahnya untuk fusi dan eksperimen berkelanjutan Akhirnya, dia menggunakan beberapa teknik rahasia yang aman pada dirinya sendiri Dan darahnya bahkan memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan darah naga sejati Dengan tubuh fisik yang kuat Jika lawan memiliki level kultivasi yang sama Dia pasti akan hancur berkeping-keping dengan satu pukulan Roboh seluruhnya di angkasa Dan bahkan daging cincang pun akan sulit untuk dipertahankan Lawan benar-benar menerima pukulan yang begitu kuat Dan juga menerimanya dengan tubuh fisiknya Ini membuatnya sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin Engah Li Yun Xiao akhirnya tidak tahan lagi Seteguk besar darah muncrat Seluruh tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus Dan dia terlempar jauh Monumen Dewa Dunia yang menekan pedang cahaya belakang juga terpengaruh Berubah menjadi aliran cahaya dan mengejarnya Terbang kembali ke tengah alisnya Tuan Yu bergerak dengan tangan kosong Dan lightsaber itu terbang ke tangannya Ukurannya langsung bertambah 30 kali lipat Dan berubah menjadi pedang hijau setinggi 3 kaki Dia memegangnya di tangannya dan berjalan selangkah demi selangkah Menuju arah tempat Li Yun Xiao jatuh Niat menghabisi dalam dirinya sangat kuat Dan guncangan yang dibawa Li Yun Xiao kepadanya terlalu kuat Jika dia tidak menghabisi orang ini Dia mungkin tidak bisa tidur di malam hari Setelah beberapa langkah Dia berjalan mendekat Namun tertegun Dalam ruang terbatas Tidak ada sosok Li Yun Xiao sama sekali Hanya satu sisi monumen suci dunia yang tersisa berdiri di atas tanah Seperti batu nisan Dengan cahaya yang terus mengalir di atasnya Sejak kelahirannya kembali Ia melarikan diri ke monumen dewa dunia Saat menghadapi musuh untuk pertama kalinya Li Yun Xiao sedang berbaring di gunung Fang Chun saat ini Dengan darah di sekujur tubuhnya Dan muntah darah terus-menerus dari mulutnya Di bawah pukulan terakhir Tubuhnya yang kuat hampir roboh Dan organ dalam Anggota badan Dan meridiannya hancur total Jika dia tidak melarikan diri ke monumen dewa dunia Dia akan mati total Untungnya Karena karakteristik tubuh hegemonik terkuat yang menantang surga Ketika runtuh Ia juga menyerap banyak kekuatan dari pukulan lawan Dan mulai terus memperbaiki tubuh fisik Hahaha Tiba-tiba terdengar suara tawa naga iblis Dia tampak tertawa sangat bahagia Dan dia merasa seperti akan menangis Bukankah ini perasaan yang bagus? Budidaya Kekuatan jiwa Senjata misterius Tubuh Semua aspek dikendalikan oleh pihak lain Penindasannya ketat Hahaha Sebagai kaisar bela diri yang tiada taraf Kamu belum pernah mengalami pengalaman ini kan? Hahaha Naga iblis itu tampak sangat bersemangat dan terus tertawa Li Yun Xiao memiliki senyum masam di wajahnya Jika bukan karena monumen perbatasan sebagai tempat pelarian Dia mungkin benar-benar binasa kali ini Begitu dia memikirkannya Kesadaran spiritual menyebar di monumen dewa dunia Duan Yue Yang tidak tahu di mana dia berada Merasakan sesuatu di dalam hatinya Dia membuka matanya sedikit dan berkata dengan heran sangat kuat Baiklah Saya kenal orang ini Dia berdiri Dan dengan gerakan santai Suara gemuruh yang mengejutkan datang Suara guntur dan kilat yang berderak menyambar di udara Dan gemuruh guntur misterius jatuh dari langit di atas awan Bersarang di sampingnya Aura di tubuhnya jelas telah berubah dari sebelumnya Dan sebenarnya setara dengan Duan Yue Di gua bawah tanah Yu mengamati setiap sudut dengan sangat waspada Tetapi tidak dapat menemukan suara Li Yun Xiao Ada ekspresi aneh di wajahnya Meskipun formasi pengorbanan dapat menghalangi kesadaran Sebagai penyihir tingkat delapan Dia tidak memiliki pengaruh sama sekali dalam ruang sekecil itu Tapi saya mencari di setiap sudut Dan tidak ada nafas Akhirnya, dia mengalihkan pandangannya kembali ke Monumen Dewa Dunia Dan menatapnya dengan cermat Mungkinkah tablet giok ini juga bisa menembus ruang Dan dia bersembunyi di kehampaan Tuan Yue mengerutkan kening Menggelengkan kepalanya Dan bergumam pada dirinya sendiri Tidak mungkin Bahkan jika Anda memasuki kehampaan Aura koordinat akan tertinggal Saya tidak memiliki penginderaan koordinat apapun Mungkinkah dia melarikan diri ke dalam batu giok ini monumen Gagasan ini mengejutkannya Dan dia tidak mempercayainya saat ini Bahkan lebih mustahil Kecuali senjata misterius tingkat super yang legendaris perahunu Tidak ada senjata misterius yang dapat melakukan ini Dia berkata menatap di Monumen Dewa Dunia Dia berkata pada dirinya sendiri Tetapi mengapa fluktuasi pada senjata misterius ini begitu aneh Lagi pula Karena dia memiliki metode persembunyian yang cerdik Saya akan mengumpulkan senjata misterius ini terlebih dahulu Dan itu tidak akan merugikan Tuan Yu mengulurkan tangannya dan meraihnya di tablet batu giok Tablet giok ini pasti tidak lebih lemah dari lightsaber ekornya Jadi dia siap secara mental sehingga tidak akan mudah untuk mengumpulkannya Tapi saat telapak tangannya menyentuh Monumen Batu Giok Sambaran petir menyambar Mengirimkan busur listrik kuat yang melintas di sekelilingnya Dia merasa mati rasa di sekujur tubuhnya dan buru-buru menarik tangannya Ketika dia terkejut, suara gemuruh terdengar Dan kemudian monster besar terbang keluar dari Monumen Dewa Dunia dan bergegas ke arahnya Ternyata itu adalah Monumen Penjinakan Binatang Tuan Yu terkejut, mengira Monumen Dewa Dunia adalah senjata misterius Seperti milik master binatang yang bisa menampung monster Meskipun aura kekerasan Xuanlei Jing Yunho sangat kuat Dia tidak panik sama sekali Dia mendengus dingin dan malah mengambil satu langkah ke depan Dan menamparnya dengan satu telapak tangan Ledakan, cahaya guntur dan kilat Xuanlei Jing Yun langsung meraung berkeping-keping Di bawah kekuatan telapak tangannya Berubah menjadi busur listrik yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar ke segala arah Dan Xuanlei Jing Yun Roar terkena dampak yang sangat besar Dan langsung terlempar, jatuh jauh Api putih menghabisi hantu, tombak perang enam tiang Suara dingin terdengar, dan di bawah lukisan tombak Fang Tian Api dengan cepat berubah di udara, menutupi seluruh tubuh Tuan Yu Siapa kamu? Tuan Yu terkejut Di sisi lain api, wajah asing muncul, menatapnya dengan dingin Di bawah hantaman Duan Yue, api terate hijau di sekitarnya menyapu dan meraung ke atas Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Yu segera menjadi tenang, matanya bersinar dengan cahaya dingin Dan lightsaber ekor di tangannya tersapu, membuat suara terbelah yang keras Semua api di sekitarnya terbuka dan jatuh di belakangnya Aura pembasmi dalam dirinya sangat nyata, langsung mengunci Duan Yue dengan erat Katakan padaku, dari mana asalmu? Di mana pemuda itu tadi? Suara dingin itu membuat seluruh tubuh Duan Yue menggigil, pria di depannya lebih kuat dari yang dikatakan Li Yun Xiao Dia dan Swan Lei Jing Yun Hou menggunakan gerakan terkuat mereka satu demi satu Tetapi pihak lain mampu menyelesaikannya hanya dengan satu gerakan, sama sekali tidak mampu bersaing Sial, aku terluka parah oleh anak itu Tidak ada gunanya memanggilku untuk lawan sekuat itu Duan Yue merasakan aura pembasmi di tubuh pihak lain Dan sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin Terlebih lagi, senjata yang disebarkan dari pedang lampu belakang hampir membuatnya tercekik Jika pihak lain menebasnya dengan pedangnya, dia pasti akan mati Haha, apakah kamu bertanya dengan sengaja? Hanya saja kamu tidak percaya, kan? Duan Yue menjawab dengan hati-hati, keringat dingin menetes di dahinya Hai, ekspresi Duan Yue benar-benar berubah sekarang Dia menatap monumen dewa, seluruh tubuhnya mulai bergetar, dan dadanya naik turun dengan keras Dia gemetar dan berkata ini, apakah ini benar-benar senjata misterius kelas super? Dia sendiri adalah ahli seni hebat tingkat 8 Apa arti senjata misterius tingkat super dari jalan alam dan betapa berharganya senjata itu? Di antara catatan daratan, hanya kaisar bela diri yang tak tertandingi yang menyempurnakan senjata misterius tingkat super perahunuh Tidak ada catatan lain tentang senjata misterius tingkat super Bagaimana mungkin ada satu lagi yang muncul begitu saja? Seluruh tubuhnya kaget dan bingung, dan dia sedikit tersesat Belum lagi kekuatan dahsyat dari senjata misterius tingkat super Mereka yang mendapatkannya sudah cukup untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi Dan metode pemurnian semacam itu juga merupakan sesuatu yang membuat banyak pemurni seni terkemuka tergila-gila Tiba-tiba, wajah Li Yun Xiao muncul di Monumen Dewa Dunia Dan matanya berubah menjadi bulan sabit, kekuatan spiritualnya yang kuat terguncang Dan dengan tarikan lembut, Yu hendak tersedot ke dalamnya Jika Anda dapat menarik lawan ke dalam Monumen Dewa Dunia Bahkan Anda, kaisar bela diri sembilan surga, harus turun Hai, seluruh tubuh Tuan Yu terguncang Merasakan bahwa ruang di sekitarnya berubah dengan hebat Dan tubuhnya sepertinya ditarik oleh kekuatan spiritual yang kuat Tapi dia adalah penyihir tingkat delapan Dia segera bangun setelah absen sebentar Dan kekuatan jiwa yang melonjak keluar Dengan mudah menghilangkan kekuatan spiritual Li Yun Xiao Dan dia berhenti tepat di depan Monumen Dewa Dunia Itu adalah hanya beberapa detik sebelum tersedot Wajah Li Yun Xiao menunjukkan ekspresi kekecewaan yang kuat dan menghilang dalam sekejap Tuan Yu sangat terkejut hingga dia meneteskan keringat dingin Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia tersedot ke dalam Senjata misterius tingkat super itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tebak Mungkin lebih berbahaya daripada buruk Saat dia terkejut, sebuah cahaya menyala di Monumen Dewa Dunia Dan kekuatan yang kuat keluar Diikuti oleh tinju sebesar kaserole yang terus membesar di pupilnya Hai, Tuan Yu buru-buru meninju dan bertabrakan dengan tinju binatang batu itu Ledakan Segera setelah binatang batu itu memperlihatkan seluruh tubuhnya Salah satu lengannya retak dan hancur dengan sebuah ledakan Dan Tuan Yu juga merasa tidak enak badan Pukulan itu datang terlalu tiba-tiba Dan dia sama sekali tidak siap Tubuhnya juga terkena kekuatan besar dari binatang batu itu Dan dia diguncang berulang kali Kidan darah melonjak di tubuhnya Tubuh, dan bau darah melonjak ke tenggorokan Ledakan Tubuh binatang batu itu benar-benar keluar dari Monumen Dewa Dunia Dan menginjak tanah, menimbulkan suara yang keras Lengannya yang patah dengan cepat mengembun Kembali normal, dan berjalan menuju Tuan Yu selangkah demi selangkah Tuan Yu sedikit pusing sekarang Dia tidak tahu berapa banyak makhluk kuat yang ada di Monumen Dewa Dunia Jika Tuan dan Monster terus keluar seperti ini Bahkan jika dia adalah Kaisar Beladiri Dia tidak akan mampu menanggungnya Itu memang senjata misterius tingkat super Aku harus mendapatkannya Dia meraung dan bergegas ke depan Menebas dengan cahaya pedang di tangannya Dan energi pedang yang tajam langsung menghancurkan binatang batu yang mendekat itu menjadi berkeping-keping Tubuhnya melintas Dan tangan kirinya ditembakkan ke udara untuk membentuk sebuah rahasia Jimat emas besar terbentuk di telapak tangan Dan teks monster aneh membesar di udara Dan jatuh ke arah Monumen Dewa Dunia Tiba-tiba, tubuh Monumen bersinar dengan cahaya merah Dan api Phoenix yang sebenarnya menyembur keluar Seluruh ruang bawah tanah langsung berubah menjadi lautan api Dan bayangan naga terus bergerak maju dalam nyala api Ternyata itu adalah naga iblis yang muncul secara langsung Dan menggunakan kekuatan tingkat ke-9 untuk membentuk A teknik pedang untuk menghabisi iblis Dan menghabisinya dengan api burung Phoenix Pada saat yang sama, ritme bumi terbuka Dan gravitasi puluhan ribu kali lipat terus meningkat Seluruh gua bawah tanah mulai menunjukkan kecenderungan untuk runtuh Dan sejumlah besar struktur batuan mulai runtuh Tuan Yu terkejut Menjadi sangat sulit bagi energi sejatinya Untuk bersirkulasi di bawah gravitasi 10 ribu kali ini Terlebih lagi Pedang yang datang dari langit untuk menghabisi iblis Dan api ilahi yang luar biasa membuatnya merasa berdebar-debar Hao Tianjue, Jianba Garis cahaya pedang muncul di ekor pedang Berubah menjadi lingkaran cahaya dan memancar keluar Akhirnya, badan pedang menjadi lebih terang Dan lampu hijau hampir menembus kehampaan Menebas di depannya Ledakan Ketiga kekuatan itu bertabrakan dengan sengit Dan tubuh Yu tertekan kembali ke udara Energi pedang yang dipancarkan dari pedang lampu belakang Membentuk tekanan Yang mengisolasi api pembasmi iblis dan api Phoenix Meskipun dia sendiri tidak terluka Dia masih tidak mampu menahan serangan gabungan dari dua kekuatan Dia terpaksa terbang menjauh Dan tubuhnya itu menghantam dinding batu dengan keras dan meledakkan jarak puluhan meter Setelah satu pukulan, naga iblis itu kembali ke Monumen Dewa Dunia Li Yun Xiao duduk bersila di Gunung Fang Chun Tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah Wajahnya sangat pucat Dia baru saja memanggil api Phoenix Dan meskipun telah berubah menjadi bentuk fisik Itu lebih sulit dikendalikan daripada yang dia bayangkan Dan semua kekuatan jiwanya dikonsumsi Tubuh fisiknya runtuh Kekuatan jiwanya habis Dan dia hampir cacat total Setelah binatang batu di luar dipotong-potong oleh pedang Ia mengeras kembali dan menuju ke arah Tuan Yu selangkah demi selangkah Tuan Yu tertanam di dalam batu saat ini Dan itu jelas tidak nyaman Mengontrol senjata misterius tingkat 9 juga di luar kemampuannya Tapi dia selalu mengembangkan hidup dan jiwanya Jadi dia hanya bisa mengerahkan setengah dari kekuatan pedang cahaya ekor Kupikir aku tak terkalahkan di level yang sama Tapi ternyata aku menderita kerugian besar di tangan Raja Beladiri Meskipun tubuh fisik Yu tidak mengalami kerusakan parah Vitalitas dan kekuatan jiwanya terkuras abis Dan kekuatannya menurun tajam Tidak, jika terus terbuang seperti ini Aku tidak akan bisa membuka formasi pengorbanan ini Dia merasa cemas dan bergegas keluar dari dinding batu Dia segera membuat tangan dengan tangan kirinya Dan beberapa lingkaran cahaya terbang keluar dari telapak tangannya Dan menutupi binatang batu itu Lingkaran cahaya jatuh Mengikat binatang batu itu sepenuhnya seperti tali Membuatnya tidak bisa bergerak Dia hanya bisa terus mengaum Tapi dia tidak bisa melepaskan diri apapun yang terjadi Hanya Duan Yue dan Xuan Lei Jingyunhou yang tersisa berdiri tidak jauh dari sana Tampak seperti mereka berkeringat dingin Mereka tidak seperti binatang batu yang dapat dibangkitkan tanpa batas waktu Mereka mati total setelah mati Sehingga tidak berani bergerak Tuan Yue menatap Duan Yue dengan dingin Mengangkat pedangnya dan hendak menebasnya Duan Yue terkejut Dan dengan raungan yang menggelegar Keduanya bergegas langsung ke Monumen Dewa Dunia Dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya Dan menghilang dalam kilatan cahaya Seolah terkena cedera serius Li Yun Xiao Cahaya di Monumen Dewa Dunia menjadi semakin lemah Dan berdiri di sana dengan tenang Tidak bergerak Kelopak mata Tuan Yue berkedut hebat Dan hatinya merasa marah Saat ini, sebagian besar tenaganya telah habis Dan dia tidak berani mencoba mengumpulkan Monumen Dewa Dunia lagi Entah karakter kuat apalagi yang tersembunyi di dalamnya Dan dia tidak tahu tentang kemungkinan kesembuhan Dengan sedikit kekuatan yang tersisa Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan Ekspresi rasa hormat yang tak tertandingi melintas di wajahnya Dan dia berjalan menuju formasi pengorbanan Cahaya ungu tiba-tiba muncul di formasi Secara spontan membentuk penghalang yang menyelimuti seluruh formasi Dan menjadikannya pertahanan Tuan Yue tertegun sejenak Lalu menunjukkan ekspresi kegembiraan secara acak Dan bergumam pada dirinya sendiri Penghalang huntian Jingyuan sebenarnya adalah penghalang huntian Jingyuan yang legendaris Siapa pemimpin klan kita dalam formasi ini? Apa niat orang yang cakep? Dia menggigit jarinya dan menggunakan darahnya untuk menggambar tanda pada penghalang ungu Segera seluruh tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya ungu Dan dia akhirnya bergabung ke dalam formasi Seluruh formasi hanya berdiameter 100 meter Dengan empat pilar mega berdiri di keempat sudutnya Diukir berbagai hewan langka dan eksotik Serta monster berwajah aneh Tuan Yue berjalan ke salah satu pilar dan mengamatinya dengan cermat Ada beberapa karakter monster di atasnya Dan dia dapat mengidentifikasinya satu per satu Hei, ternyata itu adalah iblis besar Yi dalam legenda klan kita Tuan Yue menjadi pucat karena ketakutan dan sangat ketakutan Sehingga dia mundur beberapa langkah Wajah anggota klan iblis di pilar itu aneh Dia tertanam di dalamnya seperti ember Dia telah kehilangan nyawanya Namun penampilannya yang agung masih bisa memberikan gambaran sekilas Tentang aura yang mendominasi dunia di depannya Wingai adalah iblis besar dari ribuan tahun yang lalu Kenapa dia ada di sini dan menjadi objek pengorbanan Tuan Yue hanya merasa haus di tenggorokannya Dan sepertinya agak sulit bernapas Dia datang ke pilar lain lagi Monster di dalamnya tidak setinggi dan kekar seperti Yi Sebaliknya, dia terlihat jauh lebih kecil dan tampak seperti monster wanita Tuan Yue mengikuti ukiran dan kata-kata di pilar dan membacanya satu per satu Dia tiba-tiba merasa pusing dan merasa seperti akan jatuh Dia merasa kedinginan dan berkata pada dirinya sendiri dengan ngeri tokoh legendaris lainnya setan besar, Li Dia tidak berani melihat kedua lainnya Karena takut hatinya tidak sanggup menanggungnya Yang disebut iblis besar setara dengan manusia yang kuat Orang kuat yang telah mencapai puncak kaisar bela diri Dia seperti salah satu dari sepuluh kaisar bela diri teratas di antara manusia Dihormati oleh semua monster Dia berjalan dengan hati-hati ke tengah dan melihat kebola transparan yang melayang di udara Yang terus-menerus memancarkan energi positif yang kuat Sesosok samar-samar terlihat di dalam, tetapi dia tidak dapat melihatnya dengan jelas Bahkan kesadaran rohaninya mengalami kesulitan untuk menyerangnya Gulu, Tuan Yu menelan ludahnya, pikirannya terlalu terkejut untuk berpikir Dia tidak tahu apa yang ada di bidang ini Yang membuatnya cemas adalah Zheng Yangki Sepertinya telah berlalu selama bertahun-tahun Dan dia tidak tahu apakah benda di dalamnya hidup atau mati Sepertinya ada yang salah dengan formasinya Tempat ini sepertinya adalah pembuluh darah bumi huanyu liu hebah huang Yang seharusnya menjadi tempat berkembang biaknya energi naga Mengapa mengalir ke arah yang berlawanan? Pasti disebabkan oleh manusia orang pembawa sial itu Tuan Yu mengertakkan gigi dan berkata Pasti begitu Mereka tidak dapat menembus penghalang huntian Jingyuan Jadi mereka menemukan metode ini untuk mengubah kekuatan yang semula terkumpul menjadi kerugian Sudah berapa tahun telah berlalu Namun mereka masih tetap energi terus mengalir keluar Ya Tuhan Sebelum ini Hal-hal di dalamnya pasti sangat menakutkan Bagaimana situasinya sekarang Tuan Yu menjadi sangat cemas Tiba-tiba Suara samar terdengar di penghalang dan mencapai telinganya Hey Siapa? Siapa itu? Dia melompat kaget dan buru-buru melihat ke arah monumen suci di luar Berpikir bahwa Li Yun Xiao merencanakan sesuatu lagi Dia tidak tahu bahwa Li Yun Xiao dalam keadaan lemah dan setengah mati saat ini Tetapi dia dengan cepat mengatur napasnya dan pulih di monumen dewa dunia Ini aku? Di sebelah kananmu Aku Li Hai Tuan Yu terkejut dan segera melihat ke arah iblis yang lebih kecil Suara itu memang sepertinya datang dari dalam Tetapi sangat lemah Sudah berapa tahun Aku akhirnya melihat seseorang dari klanku sendiri Aku tidak punya banyak kekuatan lagi Dengarkan saja Iblis wanita besar bernama Li mulai mengirimkan pesan sesekali Wajah Tuan Yu terus berubah Kaget, ngeri, marah, gembira Dan akhirnya berubah menjadi tenang Li sepertinya berbicara terlalu banyak dalam satu tarikan napas Seluruh kekuatannya dicurahkan Dan dia terdiam lagi Setelah sangat terkejut Yu mulai berpikir keras Setelah beberapa saat Wajahnya menunjukkan tekat Dia mulai duduk bersila Dan tangannya terus mengubah tekniknya Setiap gerakan dilakukan dengan sangat lambat Seolah-olah dia tidak terbiasa Tetapi wajahnya luar biasa serius dan serius Dan berbagai karakter monster muncul dari tubuhnya Keluar dari formasi Bola transparan di tengah secara bertahap menjadi lebih terang Berkedip-kedip dan menjadi gelap Dan energi yang positif mulai berhenti hilang secara bertahap Pada saat yang sama Empat pilar besar di sekitar mereka juga memancarkan cahaya yang berbeda Tapi seperti lilin Mereka mulai meleleh secara bertahap di bawah sihir Tuan Reyn Wajah Tuan Yu menjadi semakin pucat Butiran-butiran keringat bercucuran di wajahnya Namun ia tetap mengertakkan gigi Dan tidak berani berhenti sejenak Akhirnya keempat pilar besar itu luluh Aura aneh menyebar di dalam formasi Dan tubuh ketiga iblis besar muncul Mereka semua jatuh ke tanah Hidup dan mati mereka tidak diketahui Tubuh Li perlahan-lahan duduk bersilah Dan sepertinya bisa mengatur pernapasannya sendiri Segera setelah itu Tuan Yu mengeluarkan beberapa bejana kaca Yang semuanya penuh dengan darah merah cerah Dia menuangkan semuanya ke dalam mulutnya Dan seluruh tubuhnya langsung memerah Seolah-olah dia telah mendapatkan kekuatan besar lagi Dan matanya penuh dengan kegembiraan Dengan kegembiraan Sejumlah besar karakter monster muncul di sekitarnya lagi Dan mulai menampilkannya terus-menerus menuju bola transparan di tengah Bola itu juga ditarik oleh suatu kekuatan dan mulai mencair Setiap tetes cairan putih mengeluarkan bunyi mencicit saat jatuh Langsung menguap Dan membentuk aliran gas yang menyebar di udara Setelah waktu yang tidak diketahui Seluruh formasi menjadi hampir seluruhnya putih Dan sosok pria perlahan-lahan muncul di udara Meringkuk menjadi bola seperti bayi Tapi wajah itu adalah wajah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun Engah Melihat pekerjaannya sudah selesai Tuan Yu akhirnya mau tidak mau mengutarakan kerja kerasnya Seluruh tubuhnya menjadi sangat pucat Seolah-olah dia tiba-tiba menua puluhan tahun Dan wajahnya dipenuhi kerutan Pada saat ini Dia ngeri menemukan bahwa di dalam kabut putih Salah satu dari tiga tubuh iblis yang semula berbaring Benar-benar duduk dan mulai mengatur napasnya seperti Li Li perlahan membuka matanya Memperlihatkan pupil berwarna ungu kecoklatan Setelah menatap pria di tengah beberapa saat Dia berkata perlahan bahwa kami pergi sekarang Kekuatan beberapa dari kami hampir habis Dan kultivasi kami telah turun ke tingkat yang membawa bencana Ya, Tuan Li Tuan Yu sekali lagi mengeluarkan sejumlah besar pil Menuangkannya ke dalam mulutnya seperti kacang Dan memaksakan diri Dia meraung dengan suara rendah dan menggunakan sisa vitalitasnya Beberapa angin kencang terbentuk di sekelilingnya Menggulung pria di tengah dan empat iblis besar di pilar Mengubahnya menjadi angin kencang dan menuju keluar gua Penghalang huntian Jingyuan tiba-tiba terbuka pada saat ini Dan kabut putih menyebar dan memenuhi seluruh gua Di dalam Monumen Dewa Dunia Di Gunung Fangcun Duan Yue terus berjalan mengelilingi Li Yun Xiao Membuat keributan aku tidak akan pernah tertipu olehmu lagi Jika kamu bertemu pria menakutkan seperti itu di masa depan Jangan panggil aku Kamu harus bersembunyi lebih awal Itu saja Semuanya baik-baik saja Lihatlah dirimu seperti ini Kamu hampir mati Li Yun Xiao membuka matanya dan berkata dengan marah Tidak bisakah kamu diam saja Ada begitu banyak omong kosong Itu menjengkelkan Dia melambaikan tangannya dan Duan Yue dipindahkan ke suatu tempat yang tidak diketahui Di Monumen Dewa Dunia Setiap gerakan Li Yun Xiao mengikuti aturan langit dan bumi Dan tidak dapat dihentikan Dia mengangkat kepalanya Dengan keraguan di matanya Dan bergumam pada dirinya sendiri Mengapa tidak ada gerakan begitu lama Mungkinkah orang itu akan melepaskan senjata misterius tingkat super ini Dengan budidayanya sebagai yang kedelapan master sihir tingkat Bahkan jika kamu tidak dapat mengumpulkannya Kamu setidaknya akan berusaha keras Mengapa kamu tidak merasakan apa-apa Apakah kamu pergi Tiba-tiba sosok binatang batu itu muncul di langit Dan ia benar-benar lolos dari lingkaran cahaya Melihat tidak ada orang di sekitarnya Ia kembali dengan sendirinya Pikiran Li Yun Xiao bergerak dan dia berkomunikasi dengan binatang batu itu Meskipun binatang batu itu tidak memiliki banyak kebijaksanaan Li Yun Xiao masih mempelajari informasi itu dalam pikirannya Apa, Li Yun Xiao terkejut Dan buru-buru menunjukkan sosoknya Muncul di luar monumen dewa dunia Dia hanya melihat kabut putih Dan samar-samar dia bisa melihat bahwa tidak ada seorang pun di seluruh gua Terlebih lagi Bola pusat dan empat pilar dalam formasi pengorbanan telah hilang sama sekali Li Yun Xiao merasa ada yang tidak beres Informasi yang dia dapatkan dari pikiran binatang batu itu Sepertinya anggota suku iblis dalam formasi pengorbanan masih hidup Informasi ini mengejutkannya Entah sudah berapa tahun formasi ini beroperasi Bagaimana mungkin masih ada orang yang hidup Jika ini benar, seberapa kuatka orang itu Sekarang sudah berakhir Iblis besar dari klan iblis telah lahir Saya khawatir akan ada masalah besar di Gunung Wuxia Li Yun Xiao tampak sangat khawatir di wajahnya Suara naga iblis datang dan berkata Jangan terlalu khawatir Berapa tahun telah berlalu sejak Zheng Yang Ki ada di sini Merupakan keajaiban bahwa yang disebut iblis besar itu masih hidup Bahkan jika mereka benar-benar bertahan Kekuatan mereka akan benar-benar sia-sia Jika Anda ingin mendapatkan kembali kekuatan iblis besar Kecuali Anda memiliki peluang besar Itu tidak mungkin dalam hidup ini Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata Selain itu, ada banyak orang kuat di umat manusia Bahkan jika mereka dapat memulihkan kekuatan mereka Beberapa iblis besar tidak ada artinya Dari sepuluh kaisar bela diri yang agung Yang mana tidak lebih kuat dari yang besar setan Li Yun Xiao memikirkannya Apalagi beberapa monster besar yang hidup dan matinya tidak pasti Bahkan jika sepuluh monster besar lahir Sepertinya tidak masalah Setelah dia mengetahuinya Dia merasa lega Tiba-tiba dia mengerutkan kening dan bertanya dengan heran kabut putih apa ini Kekuatan yang murni Li Yun Xiao terkejut dan gembira Kebetulan dia menemukan tonik yang begitu hebat ketika seluruh tubuhnya terluka Dia buru-buru duduk bersila Mengaktifkan penciptaan Yi Qi Jue Dan menyerapnya dengan keras Di bawah nutrisi kabut putih Dia dengan cepat memperbaiki tubuhnya Luo Yun Sang Yang sedang berlatih di dasar tim ke-8 Tiba-tiba membuka matanya dan mengerutkan kening Dia berada dalam keadaan misterius dan tiba-tiba merasakan kekuatan yang mengalir ke tubuhnya menghilang Dia berada dalam situasi seperti itu Di misterinya Sepertinya keadaan tubuh sembilan yang yang aneh Untuk pertama kalinya dalam sejarah Dia merasakan kejutan yang kuat Ketika dia kembali dari keadaan itu Dia merasakan rasa kecewa dan kasihan Hanya saja terdapat kekuatan yang sangat mendominasi yang mengalir di meridian seluruh tubuh Berbeda dengan vitalitas yang ia kembangkan sebelumnya Dalam keadaan itulah tubuh sembilan matahari dihasilkan dengan sendirinya Mungkinkah ini Jiuyang Zenki Dia sangat terkejut Meskipun dia telah berlatih metode sembilan yang benar Energi sejati yang mengalir di meridiannya mengandung energi yang positif Tetapi energi itu hanya sedikit lebih positif daripada energi biasa Namun kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya saat ini Membuatnya merasa sangat kuat Dan sepertinya sulit untuk bersaing dengannya di level yang sama Dengan Jiuyang Ki ini Saya tidak akan takut menahan Tuan Yun Setelah Li Yun Xiao keluar dari gua Dia penuh energi Tidak hanya lukanya sembuh total Tetapi tingkat kultifasinya juga meningkat pesat Dia juga sakit kepala sekarang Setelah formasi klan iblis dihancurkan Tidak ada jejak kebenaran yang tersisa Bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada para ahli seni bela diri itu Saya tidak punya pilihan selain gigit jari dan memikirkan alasannya Justru karena setiap orang mengandalkan kekuatan eksternal untuk menyempurnakannya Sulit untuk membuat kemajuan yang efektif dalam kekuatan Saya memikirkan hal ini sepanjang malam Dan kemudian saya mencoba yang terbaik untuk menghancurkan formasi Guiyuan dan memblokir pembuluh darah naga api Meskipun di dalam jangka pendek akan mempengaruhi kualitas produk olahan kita Namun hanya dengan mengasah diri seperti ini kita bisa membuat kemajuan besar Itu dia, sudah ku bilang kenapa kekuatan jiwamu hampir tidak meningkat Sejak kamu datang ke grup tentara bayaran pemula Ini sebenarnya alasannya Seorang master seni tingkat ketiga tiba-tiba tampak tercerahkan dan menatap Li Yun Xiao dengan mata bersyukur Lu Sun juga terlihat sangat bersemangat Dan berkata dengan ekspresi kagum Sejak guru Yun Xiao memberi saya bimbingan beberapa kali Saya merasa telah mencapai ambang tingkat ke-6 Terima kasih guru Yun Xiao Semua orang tidak akan salah jika Anda dengarkan ajaran dan bimbingan guru Yun Xiao Ya, saya telah membuat lebih banyak kemajuan dalam dua hari ini dibandingkan dua tahun Semua orang merespons satu demi satu Penuh rasa terima kasih dan kekaguman Um, Li Yun Xiao mendengus sedikit dan berkata Kalau begitu semuanya, teruslah bekerja keras Masih ada banyak hal yang harus aku selesaikan Jadi aku akan mengambil langkah pertama Dia buru-buru menyingkirkan tatapan kagum itu dan berlari kembali ke kamarnya Saya teringat kembali adegan perkelahian orang itu di ruang bawah tanah Hal yang paling menyedihkan adalah saya masih belum mengetahui identitas orang tersebut Dengan pemikiran di dalam hatinya, dia segera mewujudkan jiwanya di Monumen Dewa Dunia Dan menangkap Gu Yu Eseng, Yesin dan yang lainnya untuk diinterogasi Dan kemudian mengkonfirmasi identitas pihak lain Ternyata itu adalah Tuan Yu yang misterius Tuan Yu, seorang guru iblis, tubuh Hailin Dia menghubungkan ini bersama-sama, dan sepertinya memiliki beberapa petunjuk Dan bergumam pada dirinya sendiri tubuh orang itu luar biasa kuat Bahkan monster yang terkenal dengan pertahanannya tidak dapat memiliki tubuh sekuat itu Pasti sama dengan ada yang harus dilakukan dengan pemurnian garis keturunannya Dan dia ingin merampok Hailin karena dia pasti tertarik dengan darah binatang buas di tubuhnya Ini menyenangkan, dia juga telah mengambil tubuh monster besar itu Jika dia mengambil darahnya dan menggunakannya untuk dirinya sendiri Akan lebih sulit baginya untuk bertemu orang ini lain kali Terlebih lagi, rahasia Monumen Dewa Dunia juga telah terungkap Jika orang ini mengetahuinya, saya tidak tahu apakah dia akan menyebarkannya Li Yun Xiao merasa sedikit pusing, dan ketika dia merasa kesal untuk beberapa saat Tiba-tiba sebuah suara datang dari luar pintu Berkata Tuan Kapten, pemimpin kelompok tentara bayaran merah ingin bertemu dengan Anda Kelompok tentara bayaran merah Li Yun Xiao mengerutkan kening Mengapa namanya begitu merah jambu Terlihat seperti seorang wanita Dia segera mengerti bahwa ini adalah kelompok tentara bayaran yang dibentuk oleh seorang wanita Dan dia cantik, kecantikan yang membuat darahnya muncrat Seorang wanita bermantel bulu berwarna merah cerah berdiri di hadapannya sambil tersenyum Pahannya yang lurus dan dadanya yang mengjulang tinggi Setiap langkah yang diambilnya, wangi wanita itu dengan cepat menyebar ke seluruh ruangan Dia menunjukkan ekspresi provokatif Diam-diam menatap Li Yun Xiao, lalu menemukan kursi dan duduk Ketika kakinya yang indah disilangkan, bagian pribadinya mengjulang Yang membuat Li Yun Xiao merasa darahnya naik, dan darah hampir muncrat dari lubang hidungnya Gadis yang datang kepadaku sambil menangis dan berteriak bisa berkeliling King Gai Wutlen dua kali Apa yang dikatakan Bin Ji sebelum pergi langsung terlintas di benak Li Yun Xiao Setelah mengambil peran sebagai kapten hantu, dia telah bertarung dan menghabisi tanpa henti Dan sekarang dia akhirnya mendapatkan beberapa hadiah Ini adalah daging berlemak yang diantar ke rumah Anda Halo gendut, ada apa? Li Yun Xiao masih berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan sikapnya dan menyentuh hidungnya Agar darah yang terkumpul di dalamnya bergerak, agar tidak muncrat, yang akan memalukan Gemuk, si cantik tertegun sejenak, lalu wajahnya menjadi gelap Dia menggigit bibir merahnya dan tiba-tiba berdiri Dia memamerkan pinggangnya dua kali dan melangkah mendekat dan berkata Apakah kamu melihat ada lemak di tubuhku? Lihat sendiri, aku di mana lemaknya? Aromanya yang tajam memiliki sedikit efek sikedelik Yang secara alami dapat dideteksi oleh Li Yun Xiao Tetapi sepertinya dia sangat menikmatinya Melihat sosok wanita itu dengan senang hati Maaf, aku membocorkannya Kamu adalah Si cantik tampak sangat percaya diri dengan penampilannya Dia mencondongkan tubuh lebih dekat dan menghela nafas saya Adalah pemimpin kelompok tentara bayaran merah Dan nama saya Hong Yi Halo, Kapten Hong Ahem, pria dan wanita tidak saling berciuman Tolong lepaskan tanganmu dari bahuku Li Yun Xiao terbatuk dua kali dan mengulurkan tangan untuk meraih tangan giyok orang lain Hong Yi tersenyum manis, menarik tangannya ke belakang Menunjukkan beberapa gerakan tarian dan duduk kembali di kursi sambil tersenyum Kapten Yun Xiao baru berusia 16 atau 17 tahun Tapi dia begitu bernafsu bahkan ingin memukul tubuh saudara perempuannya Li Yun Xiao tersenyum dan berkata Apakah dia seorang bibi? Wajah Hong Yi berubah drastis Amarahnya memuncak Dan dia memarahi dasar bocah nakal Jika kamu tidak bisa makan buah anggurnya Katakan saja buah anggurnya asam Dia segera tertawa lagi dan berkata Belum tentu kamu tidak bisa memakannya Haha, tapi aku selir terlarang kaptenmu Itu tergantung apakah kamu punya keberanian untuk mencicipinya Li Yun Xiao juga tertawa dan berkata Lalu bagaimana saya bisa memakannya? Sepertinya saya sangat tertarik Cekikikan Hong Yi tersenyum cerah dan dengan sengaja membusungkan dadanya Membuat dua potongan daging yang bengkak itu hampir pecah Dan dia berkata dengan lembut Saya mendengar bahwa Kapten Yun Xiao akan mengadakan konferensi pahlawan di barat kota besok Li Yun Xiao menganggup dan berkata Saya, saya telah menyebarkan beritanya Saya ingin tahu apakah pemimpin kelompok merah akan kembali untuk berpartisipasi Hong Yi tersenyum dan berkata itu wajar Selain tiga kelompok tentara bayaran utama Anda Kekuatan di barat kota juga cukup bagus Kelompok tentara bayaran merah saya adalah salah satunya Jadi tentu saja saya harus berpartisipasi dalam hal semacam ini Konferensi pahlawan Tapi saya penasaran Apa tujuan Kapten Yun Xiao mengadakan konferensi ini? Li Yun Xiao berkata Kapten Hong akan mengetahuinya besok Hong Yi menggigit bibir merahnya Perlahan mengangkat kakinya Dan berbaring miring di kursi Suasana seksi dan menawan menyebar Dan dia berkata dengan lembut Kapten Yun Xiao tidak ingin memakan adikku lagi Gulu Li Yun Xiao menelan ludahnya Menepuk keningnya dengan lemah Dan berkata Bibi Hong, aku tidak akan tahan jika kamu seperti ini Hong Yi menunjukkan kemarahan Tapi dia masih sangat bahagia Dia sangat senang dengan pesonanya Wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih serius Dia menatap Li Yun Xiao dan berkata Kapten Yun Xiao akan mengadakan pertemuan pahlawan besok Apakah dia menginginkan pasukan di sebelah barat kota Untuk ditata ulang Kartu Li Yun Xiao menunjukkan keterkejutannya Dan melihat apakah payudara Hong Yi itu asli Orang bilang wanita punya payudara besar Tapi tidak punya otak Tapi wanita ini tidak hanya punya otak Tapi juga punya otak lebih dari pria biasa Tampaknya tingkat kultivasinya tidak tinggi Tetapi dia dapat menjadi pemimpin resimen Karena lebih dari sekedar payudaranya Mengapa Bibi Hong mengatakan ini Hong Yi berkata dengan marah Jangan panggil aku Bibi Tahun ini aku baru berusia 19 tahun Engah Li Yun Xiao akhirnya muncrat darah Tapi bukan dari hidungnya Tapi dari mulutnya Wajah Hong Yi menjadi sedikit merah Dan dia berkata dengan marah Aku berumur 19 tahun beberapa tahun yang lalu Tapi aku belum setua itu sekarang Jadi aku ingin menelpon saudara perempuannya Li Yun Xiao menepuk dadanya Menenangkan energi dan darahnya Lalu menyeka keringat dinginnya Dan berkata ada apa dengan Kapten Hong Katakan saja padaku Mata Hong Yi menyipit Dan auranya tiba-tiba berubah Dari mempesona menjadi dingin Dengan sedikit niat menghabisi Dan dia berkata Saya ingin menggunakan kekuatan Anda Untuk membersihkan sekte Si Ji dari hutan Kinge Si Ji Men Li Yun Xiao terkejut Dan memandang Hong Yi dengan heran Si Ji Men adalah salah satu anggota Dari tujuh aliansi bisnis besar Dan kekuatannya setinggi langit Dia hanyalah kelompok tentara bayaran kecil Bagaimana bisa terjadi gesekan Perbedaan keduanya begitu besar Sehingga tidak ada kemungkinan untuk bersaing Hong Yi sepertinya memahami apa yang dia pikirkan Dia tersenyum manis Dan aura dinginnya menjadi ambigu lagi Dia terkikik dan berkata Kapten Yun Xiao Kamu baru saja menyetujui ini Dia menjadi centil dan membujudan Yang lain tidak tahu identitas Kapten Yun Xiao Tapi saya mengetahuinya dengan baik Anda dan sekte Si Ji juga punya dendam sebelumnya Kan? Li Yun Xiao Penguasa kota Yan Wu Sudah dewasa Upil Li Yun Xiao terbuka sedikit Dan udara dingin menyebar Mengunci Hong Yi di tempatnya Meskipun identitasnya tidak disembunyikan Dia tidak menyukai situasi Di mana dia berada dalam terang Dan pihak lain berada dalam kegelapan Ya ampun Mungkinkah penguasa kota Yun Xiao ingin menghabisi adikku? Hong Yi menutupi wajahnya dengan senyuman Terlihat sangat menawan Li Yun Xiao menggoda Tang Yuan di Gunung Sumi Menyebabkan selangkangannya patah dan mati secara tragis Yang hampir diketahui secara universal di dunia Dan Tang Yuan adalah kekuatan terbesar Di empat sekte ekstrim dan murid langsung dari keluarga Tang Tidak ada cara untuk menghindari kebencian ini Tapi dia tidak pernah takut akan hal itu Hong Yi sepertinya menikmati perasaan ini Dan terus memamerkan beritanya Meskipun saya tahu bahwa Kapten Yun Xiao adalah penguasa kota-kota Yan Wu yang terkenal Saya benar-benar tidak tahu siapa kekuatan di balik Tuan Kota Yun Xiao Bagaimana dia bisa menjadi diundang? Kaisar bela diri Tian Kin Li Huachi datang untuk mendukung kita Cek cek Di dunia Tian Wu ini Tidak banyak orang yang berani mengambil tindakan melawan penguasa kota Ekspresi Li Yun Xiao berangsur-angsur menjadi dingin Dan dia berkata saya tidak suka beberapa wanita pintar Mereka akan terlihat menjijikkan Terutama wanita ini sudah berusia 70 atau 80 tahun Anda, Hong Yi seketika gemetar karena marah Yang paling ditakuti seorang wanita adalah orang-orang yang menyebut dirinya tua Apalagi mantan kecantikan yang lambat laun menua Ini sudah menjadi masalah bagi Hong Yi untuk tidur dan makan setiap hari sekarang Setelah Li Yun Xiao menunjukkannya Ekspresi kebencian muncul di matanya Saya orang kepercayaan Kapten Hao Lian Anda Beraninya Anda berbicara seperti ini kepada saya Saya pasti akan membiarkan Kapten Hao Lian menghabisi Anda Dia sangat marah hingga semua riasan di wajahnya berkerut Li Yun Xiao menghela nafas apakah menurutmu dalam hati Hao Lian Bawahan yang cakap lebih penting Atau bibi yang tua dan penuh nafsu Saya basmi kamu Hong Yi berteriak dengan marah Dan gas merah muda keluar dari kelima jarinya Terus menerus melayang di udara Berputar-putar seperti tali Mengelilingi Li Yun Xiao Erosi tulang merah muda Meledak Dia memegangnya di telapak tangannya Dan energi merah muda itu meledak Masuk ke dalam tubuh Li Yun Xiao Seperti belatung yang menempel di tulang Seolah-olah mereka hidup Pada saat ini Dia sangat marah sehingga dia menggunakan gerakan Menghabisi terkuatnya tanpa berpikir Li Yun Xiao berdiri di sana tak bergerak Dengan energi iblis hitam mengalir keluar dari tubuhnya Langsung menelan gas merah muda itu Dia mengulurkan tangannya Dan hantu Demon Sky Armor muncul Dan tidak ada kekuatan yang bisa mendekatinya Ternyata dari pavilion Tianyi Pantas saja ada konflik besar dengan sekte Siji Li Yun Xiao berkata ringan sambil tersenyum Wajah Hong Yi berubah drastis Dan dia terkejut Dia dengan cepat menghilangkan aura merah muda Dan menatap Li Yun Xiao dengan ekspresi kaget Baru kemudian dia menyadari bahwa pihak lain Sengaja membuatnya kesal dan ingin mencari tahu Di mana dia berada Ini? Apakah orang ini benar-benar Anak laki-laki berumur 16 atau 17 tahun? Melihat senyum cerah Li Yun Xiao Hatiku terasa dingin Saya telah bersembunyi di hutan Kingge selama bertahun-tahun Dan saya tidak pernah mengungkapkan identitas saya Berapa lama saya berhubungan dengan bakat ini Saya digali oleh orang lain Katakan padaku Tidak apa-apa berurusan dengan Sijimen Berapa harga yang ingin kamu bayar? Li Yun Xiao bertanya sambil tersenyum Harga Hong Yi dengan marah berkata Sijimen adalah musuh bebuyutanmu Jika kamu tidak menghabisi mereka Cepat atau lambat mereka akan menghabisimu Bahkan jika Li Huachi melindungimu Kamu mungkin tidak bisa lepas dari kejaran Sijimen Ini adalah untuk dirimu sendiri Oke, dan negosiasikan harganya denganku Li Yun Xiao melambaikan tangannya dan berkata Aku lelah berbicara dengan wanita bodoh Bibi Hong, aku tidak akan menyuruhmu pergi Hong Yi sangat marah karena dia tidak pernah bersikap pasif Dan dirugikan saat berbicara dengan orang lain Semuanya sudah direncanakan dengan baik sebelum datang ke sini Dan ditambah dengan pesonanya sendiri Tidak mudah menghadapi seorang anak kecil Tanpa diduga, dia menjadi semakin pasif Dan kehilangan pendirian untuk berbicara Apa yang kamu inginkan? Hong Yi terpaksa berkompromi Li Yun Xiao menatapnya dan berkata dengan dingin Bukan itu yang saya inginkan Tetapi apa yang sebenarnya Anda inginkan? Jika saya memberi Anda kesempatan lagi untuk berbicara Saya tidak akan memberikannya jika saya tidak puas Hong Yi merasa pusing Untuk pertama kalinya, dia meragukan keterampilan komunikasi dan pesonanya Dia berkata dengan sedih oke Kami telah menerima berita terbaru Tang Jie, tuan muda dari sekte Siji Saat ini berada di hutan Kingge, di atas Kami telah memberikan instruksi bahwa Tang Jie harus ditangkap hidup-hidup apapun yang terjadi Meskipun pihak lain mengetahui bahwa pavilion Tianyi kamilah yang melakukannya Tidak ada bukti atau bukti yang dapat ditinggalkan Dia melirik Li Yun Xiao dan berkata Kapten Yun Xiao sedang mengadakan konferensi tentara bayaran saat ini Saya menyimpulkan bahwa dia harus mengatur ulang struktur kekuasaan di barat kota Ini adalah kesempatan bagus untuk menangani Siji Men dan menangkap Tang Jie hidup Adapun hadiahnya, selama tidak terlalu banyak Menurutku pavilion Tianyi kita tidak akan pelit Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Li Yun Xiao dengan tenang Namun dia tidak melihat ekspresi apapun di wajahnya Seolah-olah dia adalah sebongkah batu Dan dia merasa sedikit gelisah dan marah di dalam hatinya Li Yun Xiao akhirnya tersenyum dan berkata Saudari Hong, kamu memintaku melakukan ini Tampaknya kamu tidak hanya tidak menyelesaikan masalah untukku Tetapi juga menyebabkan masalah besar Tang Yuan hanyalah keturunan langsung Jadi dia akan melakukannya mati jika dia mati Masih ada ruang untuk relaksasi Tang Jie adalah pemimpin sekte muda Jika anda menghabisinya Saya akan benar-benar bertarung sampai mati dengan sekte Siji Selain itu, saya tidak diizinkan menangkap pemimpin sekte muda Salah satunya dari tujuh aliansi pedagang besar Gaji yang berlebihan Apa yang dilakukan bisnis ini? Cek-cek, saudari Hong Su Lianyi benar-benar tidak punya visi untuk tidak mempromosikanmu Menjadi wakil kepala pavilion Tianyi Wajah Hong Yi memerah dan dia berkata dengan marah Lalu hadiah apa yang kamu inginkan? Dia hanya merasa bahwa pembicaraannya gagal total Dan pembicaraannya semakin jauh dari inti Li Yun Xiao tersenyum dan berkata Saudari Hong, jangan gugup Saya tidak akan meminta anda menjadi selir saya Saya tidak memiliki kebiasaan Hao Lian Kekuatan sekte anda dalam aliansi pedagang setidaknya dapat diperingkat di antara empat teratas Pernahkah anda mendengar hal seperti itu? Mata air kuning Tianjiusa Hong Yi tercengang dan berkata dengan heran air dari mata air kuning sembilan kejahatan di surga disebut inti dari sepuluh ribu air dan harta langka langit dan bumi Bagus! Mata Li Yun Xiao bersinar terang Dan dia berkata dengan suara kental hadiahnya adalah air dari mata air kuning sembilan kejahatan di surga Hong Yi terdiam beberapa saat Sepertinya sedang berpikir Dan berkata saya hanya mendengarnya Saya tidak yakin apakah ini ada di pavilion Tianji Saya harus melaporkan masalah ini Jika memungkinkan, saya akan memberitahu Kapten Yun Xiao Li Yun Xiao berkata ya Tapi yang terbaik adalah membalas saya dengan cepat Memindahkan si Jimen bukanlah hal yang mudah Meskipun itu hanya cabang kecil dari hutan Kingge Hong Yi juga mengetahui keseriusan masalah ini dan segera pergi Dia tidak berani memamerkan jenis kelaminnya di depan Li Yun Xiao karena takut mempermalukan dirinya sendiri Baunya enak Begitu Hong Yi pergi, Ding Ling Air bergegas masuk dengan ekspresi kebencian di wajahnya dan matanya menyapu sekeliling ruangan Li Yun Xiao menyeka keringat dinginnya dan berkata baru saja, pemimpin kelompok tentara bayaran datang untuk membicarakan bisnis Bisnis Ada gadis yang telah mengitari Kingge Woodland dua kali dan sedang mengantri untukmu Melihat dia tidak berbicara, Ding Ling Air menjadi semakin kesal dan berbalik untuk pergi Hati Li Yun Xiao tergerak dan dia bertanya dengan cepat Nona Ling Air Anda pasti tahu banyak tentang Merchant Alliance, bukan? Saya ingin menanyakan tentang keluhan antara pavilion Xia Tianyi dan si Jimen Ding Ling Air berhenti, berbalik, dan berkata dengan heran apakah penyihir itu baru saja dari Merchant Alliance Li Yun Xiao menganggup dan dengan kasar menjelaskan masalahnya Ding Ling Air terkejut dan buru-buru berkata sama sekali tidak Kekuatan Sekte Si Ji jauh dari apa yang terlihat Jika Tuan Yun bisa memiliki kekuatan yang sama seperti sebelumnya, tidak perlu takut Tapi sekarang, kamu menghabisi Tang Yuan sudah dalam masalah Jika Tang Jie ditangkap lagi, bahkan jika kekuatanmu kembali ke gelar Kaisar Beladiri Mereka akan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memburumu Oh, Li Yun Xiao menunjukkan ekspresi tertarik dan mendengarkan dengan cermat Ding Ling Air memasang ekspresi serius di wajahnya dan berkata semua orang di dunia tahu bahwa aliansi pedagang sangat kuat Alasan mengapa mereka berpikir demikian adalah karena mereka terdiri dari tujuh anggota Dewan Aliansi Pedagang Dan di sana ada ratusan orang dari semua ukuran di bawah Jenis kamar dagang Kekuatan gabungan seperti itu cukup untuk bersaing dengan tujuh negara adidaya Tapi saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa salah satu dari tujuh anggota Dewan dari tujuh kamar dagang utama Termasuk Wanbaolo, Manigang, Sijimen dan Tianyi Pavilion Kekuatan mereka dapat dibandingkan dengan tujuh negara adidaya Ada ekspresi kesepian di wajahnya Dan dia menghela nafas meskipun mereka semua adalah anggota dari tujuh aliansi pedagang utama Keempat kamar dagang ini jauh lebih kuat daripada kita bertiga berikutnya Mereka menyebut diri mereka aliansi empat inti, saya sudah menolak tiga perusahaan kami yang lain di dalam hati Alasan mengapa mereka tidak pamer adalah karena mereka menyamar sebagai kamar dagang Dan pada dasarnya tidak berbeda dengan tujuh negara adidaya Dalam hal kekuatan gabungan dari tujuh negara adidaya ini Bahkan Anda, Tuan Gufei Yang, tidak akan berani memprovokasi sesuka hati Li Yun Xiao juga terkejut dan bertanya dengan takjub seberapa kuat dia Dia mengerutkan kening dan berkata dendam apa yang dimiliki Yij dan Si Jimen hari itu Apakah Anda ingin menghabisi Tuan Muda sampai mati? Mata Ding Ling Er berbinar dan dia berkata kata demi kata karena kunci kapalnya Ekspresi Li Yun Xiao berubah dan dia berkata dengan suara yang dalam dikatakan bahwa kunci kapal Nuh dapat ditemukan dan dibuka Bukankah itu sebuah legenda? Apakah aliansi pedagang benar-benar memiliki kunci kapal itu? Ding Ling Er berkata ya, kunci kapal selalu berada di tangan Merchant Alliance Itu juga dikelola bersama oleh empat aliansi inti mereka Setiap orang menyimpannya selama satu tahun, secara bergiliran Li Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, apakah ada sesuatu yang hilang? Jika tidak, jika kita memiliki kunci kapalnya Kita akan menemukan kapal Nuh sejak lama dengan bantuan aliansi pedagang Tidak buruk, Ding Ling Er menunjukkan kekaguman dan berkata Karena ada dua kunci kapal, dibagi menjadi Yin dan Yang Yang ada di tangan Merchant Alliance adalah kunci Yang Jadi tidak peduli betapa sulitnya untuk melakukannya pecahkan, tidak bisa dibuka Rahasia, tapi belum lama ini saya mendengar kabar bahwa kunci Yin juga muncul di daratan Li Yun Xiao merasa kagum di dalam hatinya dan berkata, saya mengerti Jadi sangat penting siapa yang memiliki kunci yang tahun ini Karena dengan kekuatan empat aliansi inti, sangat mungkin untuk menemukan kunci lainnya Jika salah satu dari mereka mengerti, adapun perahun Nuh Kekuatan keseluruhannya tidak hanya dapat memimpin aliansi pedagang Tetapi bahkan tujuh negara adidaya juga beberapa poin lebih rendah Ding Ling Er berkata apa yang dikatakan Tuan Yun benar sekali Kunci yang seharusnya dikirim ke gerbang Siji tahun ini Dan ke pavilion Tianyi tahun depan Saya pikir pavilion Tianyi pasti telah menyita kunci kapal itu dengan cara apapun Dia sangat tersentuh Sangat khawatir ini tidak akan menjadi hal yang baik bagi aliansi pedagang Perahun Nuh Li Yun Xiao bergumam pada dirinya sendiri Satu-satunya senjata misterius tingkat super yang tercatat dalam sejarah daratan Namun dilihat dari berbagai informasi Sepertinya tidak sebagus monumen dewa dunia miliknya Jika ada yang tahu bahwa dia membawa harta yang sangat berharga Dia mungkin akan diburu oleh sekelompok kaisar bela diri setiap hari Ding Ling Er juga memikirkan hal ini dan bertanya dengan hati-hati Tuan Muda Yun Dari mana senjata misteriusmu berasal? Mungkinkah itu perahunuh? Dia membuat tebakan yang berani Li Yun Xiao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya Berkata kamu tidak percaya bahkan jika aku memberitahumu Itu ditemukan di gudang keluarga Li di kerajaan Tian Sui Ding Ling Er tertegun beberapa saat Ini pasti keberuntungan Anda dapat menemukan senjata misterius tingkat super di gudang manapun Li Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata Sekarang kita dalam masalah Ternyata ini masalah yang sangat penting Jika saya terlibat Saya mungkin akan hancur berkeping-keping Dia menamparkan keningnya dan berkata dengan sedih ini sangat pintar bahwa saya salah dengan kepintaran saya Jika saya tahu lebih baik Dalam hal ini Saya tidak boleh membeberkan identitas Hong Yi Sekarang identitas Hong Yi telah terungkap kepada saya Jika saya tidak bekerja sama dengan mereka Saya khawatir Tianyi Pavilion tidak akan membiarkanku pergi Dia menatap tajam dan berkata dengan dingin Jika kamu membuatku marah Pavilion Tianyi dan Si Jimen akan dibasmi bersama Ding Ling Er terkejut dan ketakutan Dia juga telah mendengar tentang karakter Gu Fe yang saat itu Kota Hong Yue Salah satu dari tujuh kekuatan besar Dibantai olehnya Dan banyak master terbasmi dan terluka Kekuatan seluruh kota Bulan Merah jatuh langsung ke dasar tujuh kekuatan utama Ada pun rumah lainnya Seperti Beiming Suanzong Istana Sen Xiao Del, dia juga menerobos sendirian Dengan temperamen yang menghabisi satu orang dalam sepuluh langkah Dan tidak meninggalkan jejak sejauh ribuan mil Berhentilah bersikap sombong Dengan kekuatanmu saat ini Apalagi Pavilion Tianyi dan Si Jimen Bahkan jika mereka berada di cabang King Ghe Woodland Kamu tidak dapat membasmi mereka Kamu harus memikirkan bagaimana menangani masalah ini Ding Ling Er mencibir mulutnya dan berkata dengan marah Mata Li Yun Xiao berbinar Dan dia tiba-tiba tersenyum dan berkata Saya telah memikirkannya Dan saya akan mengikuti keinginan Tianyi dan menangani Sekte Si Ji Ding Ling Er berkata dengan kaget kamu Kamu akan mendapat masalah besar jika melakukan ini Li Yun Xiao menunjukkan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya Tidak menganggapnya serius sama sekali Dan berkata mereka tidak akan melepaskan saya Jika mereka menghabisi Tang Yuan Selain itu Saya juga sangat tertarik melihat seperti apa perahunuh Wajah Ding Ling Er menjadi pucat Dan dia berkata dengan susah payah Tuan Yun, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Dengan kekuatanmu sebelumnya Itu pasti tidak akan menjadi masalah Tapi sekarang begitu perahunuh muncul Tidak hanya aliansi bisnis Tetapi juga ketakutan seluruh dunia akan terguncang Ketika tingkat kultivasi Anda terlibat Anda akan menjadi umpan meriam Li Yun Xiao mendengus bahkan jika kamu hanya umpan meriam Kamu masih harus menghabisi beberapa orang Dia berkata dengan tatapan tajam di matanya perahunuh Telah dianggap sebagai senjata misterius tingkat super Dan pemurniannya metode selalu menjadi kegemaran semua pemurni sihir Saya mengejarnya hingga ekstrim Saya harus mendapatkannya, membongkarnya, dan memahami metode pemurniannya Ding Ling Er membuka mulutnya lebar-lebar dan benar-benar tercengang Orang-orang ingin merampok perahunuh Semua demi meningkatkan kekuatan mereka dan mendominasi satu sisi Dan dia sebenarnya ingin merampoknya, membongkarnya, dan mempelajari metode pemurniannya Keesokan harinya, seluruh bagian barat kota mulai sepi Tidak ada keramaian dan hiruk-pikuk di hari kerja Dan jalanan tampak agak sepi Memberikan kesan bahwa badai akan segera datang Konferensi diadakan di lapangan terbuka di sebelah barat kota Karena banyaknya orang, kelompok tentara bayaran pemula datang lebih awal untuk menjaga ketertiban Sebuah meja bundar besar didirikan di tengah alun-alun Dengan banyak kursi berserakan Dari waktu ke waktu, orang-orang dari kelompok tentara bayaran masuk Dan hanya pemimpinnya yang diperbolehkan duduk Tetapi mereka tidak berani duduk di meja bundar Melainkan duduk di kursi kecil di sebelahnya Yang membuat takut semua orang adalah ada banyak orang yang berlutut di sekitar alun-alun Itu adalah kelompok tentara bayaran hujan lebat yang dipimpin oleh Zhao Yu dan yang lainnya Berlutut di tanah satu per satu Hidup atau mati mereka tidak diketahui Zhao Yu juga memiliki rambut acak-acakan dan ekspresi bingung Pakaian putihnya kotor dan mengeluarkan bau busuk Kaisar bela diri bintang enam yang bermartabat Ia akan dianggap sebagai master dimanapun Menerima penghinaan seperti itu membuat hati seseorang bergetar Namun hal ini juga memberikan efek jerah yang kuat Konferensi pahlawan ini tidak akan pernah sederhana Ketika orang-orang dari kelompok tentara bayaran hujan lebat tiba Saya khawatir ini akan menjadi pertempuran sengit lainnya Saat para dewa bertarung, manusia menderita Para pemimpin dari berbagai kelompok tentara bayaran ini Mulai berpikir cepat di dalam hati mereka Memikirkan tentang kemunduran mereka nanti Di bawah tatapan mata semua orang Hong Yi berjalan dengan dada tegak Berjalan langsung ke meja bundar Dan duduk dengan santai Dari waktu ke waktu Dia menggoda para pemimpin kelompok Menggoda satu sama lain Dan melirik genit Seluruh tempat dipenuhi dengan rasa musim semi Hei, bukankah ini saudara Zhao Yu Seorang pria berpakaian abu-abu masuk dikelilingi oleh semua orang Ketika dia melihat orang-orang berlutut di depan tempat tersebut Dia terkejut dan melangkah maju untuk membantu Zhao Yu berdiri Namun, senyum di wajahnya tidak berkurang Dan dia berkata saudara Zhao Yu ini benar-benar serius Anda dan saya sudah saling kenal selama bertahun-tahun Dan meskipun kami memiliki perasaan yang mendalam satu sama lain Tidak perlu menyapa saya dengan hadiah sebesar itu Saudara Wu Yun Zhao Siang berteriak dari kejauhan Melangkah maju dan menyingkirkan awan gelap Dan berkata sambil tersenyum Saudara Zhao Yu sekarang adalah resepsionis tampan dari kelompok tentara bayaran pemula kami Kapten berkata bahwa berlutut untuk menyambut para tamu adalah semacam dari etiket Dan rasa hormat terhadap para tamu Itu memang seharusnya Memang seharusnya begitu Haha, itu dia, itu dia Wu Yun tertawa beberapa kali Tapi sepertinya sangat kering Ada ekspresi ketakutan yang kuat di matanya Dengan senyuman khas di wajahnya Tetapi tidak ada senyuman di wajahnya Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kelompok tentara bayaran Tengkorak di sebelah barat kota Dia awalnya berpikir dia akan melakukan pertarungan besar Tapi dia menerima perintah dari atas di pagi hari dan tetap diam Dia mengizinkan tentara bayaran pemula kelompok untuk membuat masalah dan mengabaikan segalanya Perintah ini membingungkannya sejak lama Niat dari kelompok tentara bayaran pemula jelas untuk mengatur ulang tata letak bagian barat kota Jika mereka tidak berdiri saat ini, keuntungan yang akan mereka peroleh akan sangat terbatas Namun saya tidak berani melanggar perintah dari atas, sehingga saya hanya bisa menghadiri pertemuan tersebut dengan perasaan tertekan Tentu saja, dia duduk di meja bundar dengan murah hati Hong Yi dengan cepat mencondongkan tubuh, dan mereka berdua tertawa bersama seolah tidak ada orang lain di sekitar Uyun berpikir dalam hati bahwa dia tidak perlu melakukan apapun, alangkah baiknya jika dia menggoda dan kembali Keduanya menambah suasana suram di tempat tersebut Orang ketiga yang duduk di meja bundar besar adalah seorang lelaki tua reyot yang bisa tertiup angin kapan saja Seolah-olah dia bisa dimasukkan ke dalam peti mati di detik berikutnya Dengan dukungan seorang pelayan, dia pun duduk di meja bundar Meja bundar ini tidak memiliki papan nama atau kualifikasi, hanya dibiarkan begitu saja Namun orang yang tidak memiliki kekuatan dan rasa percaya diri tertentu tidak akan berani duduk di atasnya Sudah banyak orang yang duduk di kursi yang mengelilinginya, namun masih ada tiga orang yang berada di tengah saja Ahem, kenapa kamu ada di sini, Kiaoluwo? Bukankah ini pertemuan kelompok tentara bayaran? Mengapa kamu, seorang pencatut tua, hadir? Tubuh kurus Kiaoluwo berbalik dan berkata dengan suara serakia Orang-orang dari kelompok tentara bayaran pemula telah mengepung kita di depan menara Wanbao sepanjang hari Jika saya tidak datang, orang-orang mereka tidak akan pergi Bagaimana bisa bisnis ini selesai? Melakukannya Uyun mengerutkan kening, merasa sangat bingung Kelompok tentara bayaran pemula siap berperang dengan semua kekuatan Beranikah mereka menyinggung Wanbao loo? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Kaisar Mudahau Lian telah naik pangkat menjadi Kaisar Beladiri? Bahkan jika dia benar-benar berhasil, dia tidak akan sembrono Huh, ternyata kamu juga seperti ini Kupikir aku, si pedagang uang, akan diperlakukan seperti ini Seorang pria muncul tiba-tiba di meja bundar Satu dolar tembaga terus melihat ke meja Dan dia berkata dengan tatapan buruk Saya mendengar bahwa kelompok tentara bayaran pemula berubah menjadi kapten Dan itu menjadi begitu merajalela dan sulit diatur Kapten itu pasti Kaisar Beladiri Sembilan Surga Jingnan, apakah kamu di sini juga? Aku bisa mengerti mengapa Kiauluo datang ke sini Bagaimanapun juga, dia adalah orang tua yang sangat jahat Dan tidak bisa dikalahkan lagi dan lagi Kamu adalah pria besar dan ahli seni Beladiri Bagaimana? Bisakah kamu diancam oleh orang lain? Hong Yi meludahkan Orchid dan berkata Sambil tersenyum manis Tidak ada yang lebih baik darimu saat berhubungan seks Mengapa kamu menjadi pecundang begitu bangun dari tempat tidur? Bentak! Koin tembaga di tangan Jingnan langsung membentur meja Dan wajahnya memerah dan putih karena marah Hong Yi Tutup mulutmu yang bau Percaya atau tidak? Aku akan mencabik-cabikmu sekarang Hong Yi masih tertawa tanpa henti Dan berkata dengan nada menghina Jika kamu memiliki kemampuan untuk menantang seorang pria Dia hanya akan menindasku sebagai seorang wanita Aku menindasmu saat kamu berhubungan seks Dan kamu akan menindasku saat kamu keluar dari tempat tidur Keterampilan apa yang kamu punya? Anda, Jingnan sangat marah dan wajahnya memerah Dia akhirnya mengerti bahwa dia tidak bisa berdebat dengan wanita Jika dia terus berbicara Dia mungkin akan mengucapkan kata-kata yang lebih buruk lagi Pihak lain adalah wanita jalang yang tidak tahu malu Tapi dia adalah presiden cabang kamar dagang uang di sini dengan masa depan cerah Setelah memikirkannya Dia menekan amarah di hatinya dan duduk perlahan Batuk! Ha! Batuk! Haha! Kiao Luo terbatuk dan tertawa Seperti ranting tua yang bergoyang tertiup angin dan akan patah kapan saja Dan berkata dengan nada menggoda Jingnan Yi memujimu karena kehebatannya Haha! Itu saja, Presiden Jingnan Kapan saudara-saudara kita akan berkomunikasi satu sama lain? Sebuah suara aneh terdengar di alun-alun Cahaya ungu menyala Dan seorang pria dengan rambut terbalik dan anting-anting besar muncul di samping Jingnan dan duduk Itu adalah Chang Siong, kepala cabang si Jimen Uyun bersenandung apakah ini pertemuan tentara bayaran atau pertemuan aliansi bisnis Anda? Siapa ini? Kamu sepertinya sangat tidak sabar Apakah keindahan yang kubuat untuk menyambut tamu ini tidak cukup bagus untuk menghibur semua orang dan tidak sesuai dengan keinginanmu? Suara Li Yun Xiao tiba-tiba terdengar di alun-alun Semua orang melihat ke sisi alun-alun Dan sebuah lorong segera terbuka Mereka semua ingin melihat seperti apa kapten baru dari kelompok tentara bayaran pemula Yang telah menyebabkan banyak keributan dalam beberapa hari terakhir Sekilas semua orang kaget Ternyata dia adalah anak berumur 16 atau 17 tahun Meski saya pernah mendengarnya sebelumnya Saya tetap terkejut saat melihatnya Di sebelah Li Yun Xiao Bin Ji memiliki ekspresi pahit di wajahnya Dia akhirnya melarikan diri dari gua iblis dan bahkan keluar untuk merayakannya Namun, dia menerima perintah dari Hai Bei Fei keesokan harinya dan dipindahkan ke sini lagi Ada juga Ding Ling Er dan seorang wanita yang berpenampilan seperti wanita muda Keduanya berpegangan tangan dan terlihat asyik mengobrol Wanita muda itu adalah penanggung jawab cabang pavilion Tianyi Bernama Shen Li Wu Yun menatap mata Li Yun Xiao yang menatapnya Dia terkejut tanpa alasan Dan rasa dingin mengalir ke tubuhnya Dia tiba-tiba terkejut Dia adalah seorang Raja Beladiri Bagaimana dia bisa ditakuti oleh Raja Beladiri muda yang memandangnya? Raja Beladiri muda